Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om namun budaya. Bapak-Ibu sekalian, semoga pada hari ini sudah siap untuk menikuti hari ketiga atau hari terakhir daripada latihan kita. Pada hari ini, agenda kita adalah yang pertama men-review apa yang kita bahas bersama kemarin. Juga setelah itu kita akan membahas tentang OTA dan Extranet. Bapak-Ibu punya favorit tukang kliknya yang bernama Pak Yoh yang akan mempresentasikan soal OTA dan Extranet. Lantas yang terakhir kita akan masuk pada bagian digital marketing dan diikuti dengan obat cara penutupan. Tetapi sebelum ada upacara penutupan, kami akan mengadakan sejumlah tes. Salah satu adalah tes kompetensi akhir, di mana Bapak-Ibu seperti hal yang tes kompetensi awal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan melalui link yang akan kami sediakan nanti. Juga akan ada semacam permintaan survei untuk feedback selama apa yang Bapak-Ibu alami, rasakan, pikirkan selama pelagian ini. Dan silakan memberikan feedback daripada pelagian yang ada. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah tentunya tugas akhir. Ya, namanya tugas akhir kami akan memberikan tugas ini pada akhir sesi nanti. Tidak usah khawatir, ini bukan soal lulus atau tidak lulus, tapi ingin sekali lagi mengerti bagaimana pemahaman Bapak-Ibu sekalian terhadap materi yang diberikan oleh kami semua. Baik tanpa berdutur panjang, saya akan memulai dengan pembahasan yang kemarin. Cukup banyak jafri-jafri message yang masuk melalui pribadi maupun melalui grup WhatsApp. Sebagai tindak lanjut daripada pertanyaan-pertanyaan atau materi yang kita bahas. Kebanyakan pertanyaan itu berkisar pada soal penghitungan daripada key measurement matrix seperti market integration index, data nyepak index, dan sebagainya. Jadi, ada beberapa yang akan kita bahas, tapi tidak akan semuanya karena terbatasan waktu. Salah satu yang bertanya juga adalah mengenai kompetitor dalam hal bagaimana memasukkan beberapa hotel sebagai kompetitor. Pertanyaannya adalah, kalau kita menggolongkan kompetitor berdasarkan segmentasi, dan bukan kata akibatnya kita akan banyak mempunyai kompetitor. Ini pertanyaan dari Pak Agung, kalau tidak salah ya. Jadi, betul Pak, kalau sebaiknya memang namanya kompetitor berdasarkan segmentasi, karena kita harus tahu dalam segmen ini sebenarnya siapa kompetitor kita. Kita tidak bisa cukup dengan lima saja seperti yang saya katakan kemarin. Itu kontradiksinya antara apakah lima atau melawan banyak segmen, kompetitor dengan banyak segmen. Karena satu segmen, satu hotel bisa punya paling tidak lima segmen. Kalau lima segmen punya dua saja, ya, masing-masing segmennya, sudah sepuluh. Nah, persoalannya adalah, Pak Bapak Ibu, tidak mesti ada sepuluh. Bisa jadi, hotel-hotel yang kita lima, kita, saya sebutkan tadi itu, sudah mempunyai ciri kasin masing-masing. Misalnya, di antara lima hotel itu, sudah dua yang punya meeting room atau conference room. Nah, itu sudah cukup diwakili di situ. Yang dua itu juga, bisa jadi dia bermain di segmen OTA. Sudah pasti juga. Ya, sudah. Di antara yang lainnya juga, kompetitor yang lain, bisa juga bermain di misalnya di corporate segmen. Nah, itu juga sudah masuk. Jadi, lima, bisa saja meng-cover semua segmen. Jadi, tidak harus satu segmen, harus ada lima kompetitor gitu misalnya. Karena bisa jadi, kompetitor semuanya pengulangan daripada segmen-segmen yang lain juga. Jadi, seperti yang tetap saya katakan, yang ideal itu adalah lima. Di luar kita, ya. Kalau mau memasukkan kita juga bisa. Ya, jadi, lima adalah sesuatu yang sudah cukup mewakili segmen-segmen yang lain. Itu jawaban saya, Pak Goh. Terus, ada juga yang mau bertanya tentang, apa namanya, ya, ini lebih pada pengulangan sih ya. Apa yang kita bahas di sesi kemarin. Ya, bagaimana cara menghitung ini. Benar nggak? Cara saya menghitung ini. Bahkan ada yang membuat hitung-hitungan sendiri sangat komplit, sangat detil sekali. Tidak masalah. Ya, ini kita belajar proses bagaimana mengertinya suatu perhitungan daripada metik-metik tersebut. Nah, intinya itu yang kita baca di kemarin, ya. Kalau masih ada satu-dua pertanyaan, saya bisa menyambung. Atau ingin menyampaikan sesuatu dari pembahasan kemarin, saya silakan. Newt dibuka bagi mereka yang ingin atau menyampaikan sesuatu untuk bertanyaan tentang materi yang kemarin dulu. Silakan. Ada yang bertanya? Share. Raise your hand. Angkat tangan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya, yaitu apa yang diikat kemarin. Ini ya. Eh. Ada? Ada yang bertanya? Mas, belum? Oh. Oke, ini ya. Kemarin kita belajarin dari sini, ya. Oke. Tolong dulu menggirang saya salah satu Pak Janas yang ada sudah standby. Dan paksa saya harus bertanya. Kalau begitu, tidak akan bertanya. Siap-siap. Sudah bersotongan ibu-ibu ini tampaknya. Selamat pagi, Ibu Rahayu Setiorini. Berbentara Pak Arubi ya. Ibu Rahayu Setiorini. Selamat pagi. Mohon di-anwit, Ibu. Di tengah kanan. Ya. Di hand speaker-nya di-anwit, Ibu. Ibu Rahayu. Sudah? Ibu Rahayu. Saya dengar. Coba angkat tangannya, Ibu. Tolong saya lihat tangannya, Ibu Rahayu. Ibu Rahayu. Ibu Rahayu tidak kelihatan tangan saya. Angkat tangannya, Ibu. Tidak kelihatan. Tidak ada reaksi sama sekali dari Ibu Rahayu. Ibu Saryasi Wibawanti. Selamat pagi, Ibu. Selamat angkat tangan kalau melihat saya, Ibu. Ya, baik. Tolong di-anwit, Ibu speaker-nya, Ibu Sary. Sudah? Sudah? Belum, Ibu Sary? Nampaknya juga belum? Paksa saya beri kesempatan dulu dengan Pak Dubi. Master kita di channel marketing kita ini. Silakan, Pak Dubi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagamarnya, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Luar biasa. Apa pertanyaannya, Pak, untuk saya hari ini? Ini, Pak. Yang pertama ini, kemarin mungkin saya tidak mengikuti secara lengkap. Ini ada step yang Bapak tampilkan ini. Di situ ada step dua itu, understanding the causes. Kemudian di bawahnya ada marketing team, communicate to public using marketing tools. Ini apakah ada kaitannya dengan step two ini atau ini hal yang berbeda, Pak? Understanding the causes itu maksudnya apa, Pak? Marketing team itu sebenarnya step yang ketiga, Pak. Oke. Kita ada hubungan sama yang kedua. Jadi, understanding the causes itulah kita mencari penyebab. Apakah karena pick-up ini tinggi atau rendah? Apakah karena ada penyebabnya? Ya, pastilah ada sebenarnya. Apakah karena itu long weekend, apakah ada grup besar, apakah event-event tertentu, inter-event internasional, misalnya, atau ada bencana alam, dan sebagainya. Pasti suatu trending itu, pasti ada penyebab. Kalau normal-normal saja, ya biasanya paling gampang, itu adalah long weekend. Kalau tidak ada, ya biasanya dalam konteks normal. Ada lagi yang marketing team di bawahnya itu adalah tentang kita menentukan strategi kita. Nah, di sini kita menentukan strategi kita membuat offer, special offer, atau promotion, karena kita misalnya perlu meningkatkan akselerasi daripada tingkap kamar kita. Jadi, kita harus melakukan special offer. Dan setelah kita membuat special offer, itu kita bagi dengan team marketing untuk dikomunikasikan kepada publik. Menggunakan marketing tool, contohnya CRM, CRM itu ya. Customer Relationship Management itu salah satunya. Dan medsos yang lain, contoh lain. Ada yang ditanyakan lagi? Step satu, Pak. Saya mau step satu ini establish the baseline. The baseline ini kan yang pertama yang harus kita lakukan. It should start with the budget and forecast. Nah, untuk menentukan, ini kan berdasarkan, apa namanya, competitor set itu, kita mau main di mana. Nah, untuk menentukan mau main di mana, harga yang kita tentukan itu, kalau Pak Ginasra kemarin bilang forecast itu kan ada intuisi juga di situ ya. Karena paling yang kita buat referensi adalah mungkin tiga tahun kebelakang. Referensi dari histori, dari okupansi, dan revenue yang lain, dan semua. Nah, untuk memulai itu, katakanlah hotel baru ini, baseline ya. Untuk menentukan baseline sebagai hotel baru. Pertimbangan-pertimbangan apa, Pak, selain, apa namanya, selain komset tadi, untuk bisa menentukan, oke lah, saya main di harga every drum rate, katakanlah 400, 300, atau 500. Ini pengalaman Pak Ginasra, bentukannya itu, selain tadi intuisi, apa yang harus dipertimbangkan yang lain, Pak? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali kriteria-kriteria atau bahan masakan untuk membuat budget atau forecast. Ya, itu ada di namanya big data. Ya, big data itu adalah data yang berada di eksternal daripada hotel tersebut. Karena kalau menggunakan internal data, itu data belum ada. Seperti yang dikatakan Pak Ruhi, hotel ini hotel baru, gitu. Jadi, data itu belum ada. Nah, kita menggunakan big data. Big data itu banyak sekali yang bisa diambil. Ini bisa berakhiran dengan sebuah harian penuh kita. Tapi beberapa di antaranya, ya, yang big data itu, yang kita bisa ambil adalah misalnya, ya, dalam pembuatan budget itu, kita harus melakukan dulu sebenarnya, melakukan properti dynasty project. Ya, kita menganalisa dulu. Kita punya swap analysis namanya. Ya, kita punya strength, weakness, opportunity, dan threat kita. Di mana? Ampas kita juga melakukan swap analysis untuk kompetitor kita. Ya, tadi kemarin kita membahas tentang kriteria membuat kompetitor. Nah, setelah kita menunjukkan kompetitor kita, kita melakukan swap analysis. Swap analysis ini banyak sekali. Ya, berdasarkan segmen, dan ada checklist yang harus diisi. Nah, persoalan yang terbesar adalah ketika mengisi swap analysis ini. Itu diisi oleh team sales biasanya, dari hotel yang usah hutan. Dan cenderung sangat-sangat sedektif. Di mana, ketika mereka memandang suatu kompetitor, itu cenderung direndahkan nilainya. Karena merasa terlalu bangga dengan produknya. Merasa lebih superior dibandingkan kompetitor. Dan mereka mengibatkan bahwa produknya lebih baik dari kompetitor. Dan ini sangat penting bagi sales untuk membangun, namanya confidence. Tapi juga berbahaya di sisi lain. Karena kita bisa jadi, tidak begitu kenyataan. Kita belum terbukti. Ya, kita belum terbukti oleh pengalaman, oleh review daripada customer kami semua kita. Itu coba pandangan kita pribadi. Sementara kompetitor sudah terbukti. Karena mereka duluan daripada kita punya pengalaman-pengalaman. Contohnya di supervisor. Karena itu sangat penting untuk mereview, melakukan review. Mengambil dari berbagai macam sumber. Guest review. Tidak hanya berada di pre-opriser. Contoh lain ada banyak misalnya di concierge.com. Seperti halnya lobby.com. Itu juga ada concierge.com. Atau kayak di airline, namanya ada flyer talk. Flyer talk itu lah para mereka, bisnismen, misalnya. Yang sering berpergian menggunakan airline-airline. Bermacam dan sebagainya. Juga ada dari OTA review. Expedia punya OTA review. Review untuk tamu-tamunya. Siapa namanya, booking.com juga punya. Banyak sekali review-review yang bisa dipakai untuk melihat bagaimana customer memandang produk daripada hotel-hotel yang menjadi kompetitor kita. Nah, sesudah kita membuat itu. Sesudah kita menentukan pembuatan budget. Yang pertama, yang bahagia di pilih setelah batas, bisa bilang kemarin, adalah kita harus melihat proyeksi daripada government, pemerintah, tentang, apa namanya, inflasi. Proyeksi, ya. Kita lihat tiga tahun belakang. Inflasi seperti yang dulu sebelum pandemi itu biasanya range daripada inflasi Indonesia itu 5,5-7%. Artinya apa? Itu menentukan customer index. Ya, consumer index. Jadi, bagaimana dia bisa akan mengkonsumsikan belanjaannya dia. Itu juga itu menentukan. Terus juga kita melihat, apa namanya, tingkat pertumbuhan ekonomi dari pemerintah itu sendiri. Seperti apa? Itu dari sudut pemerintah. Yang lainnya adalah kita lihat dari event-event. Event apa yang akan ada di tahun depan itu? Kayak misalnya, apakah ada G20? G20 Indonesia mandat daripada government 20 yang mengerah ekonomi dunia itu. Apakah ada juga, kayak kemarin dulu di Indonesia 2 itu ada, Climate Change Meeting. Itu yang mengenai perubahan ekonomi dunia. Nah, hal-hal yang kayak gitu akan membawa, contoh lagi lagi di Indonesia 2 itu misalnya, ada Forum Demokrasi Indonesia Forum Demokrasi. Nah, itu setelah bulan November. Dan itu jumlahnya itu selalu ribuan yang datang. Misalnya November di musim sepi itu. Tapi di Indonesia 2 itu rame. Jadi, hal-hal yang kayak gini itu kita masukkan dalam hal-hal perhitungan budget gitu. Apa saja ingredient-ingredient yang ada. Kalau sudah ada grup, grup series atau apa, juga masuk apakah akan ada juga, misalnya kapal siar yang akan mampir gitu. Nah, ini cuma contoh di Bali ya. Kalau yang tentunya di setiap daerah punya, punya ciri khas masing-masing, event-event masing-masing ya. Munas lupa, tai, contoh lain itu. Ya, itu juga bisa menjadi event. Lantas lainnya, kita juga melihat weather, cuaca. Walaupun di Indonesia ini cuma ada musim kemarau dan musim hujan. Tapi ingat, seperti misalnya bulan Februari gitu. Biasanya setelah seminggu sebelum dan seminggu sesudah. Di Mlek itu, biasanya, mohon maaf ini, banyak sekali musim-musim yang terjadi. Karena ada angin kencang, ombak besar dan sebagainya. Nah, itu artinya apa? Terus, lebaran itu kapan? Karena lebaran itu kan tiap tahun yang ditanggal. Ya, lebaran itu kapan? Nyepi kalau ada lokasi sebaliknya. Jadi, kapan nyepi? Banyak sekali yang jadikan, kita harus mengumpulkan public holiday di tahun itu. Kapan sandwich day? Kapan long weekend? Nah, ini adalah ciri-ciri mengumpulkan demand dulu. Ya, mengumpulkan demand-demand yang ada. Nah, terus baru kita akan menjadikan data-data tahun lalu. Apakah kita akan kurangi atau kita tambahkan. Contoh, kembali lagi. Lebaran di tahun lalu itu di akhir bulan Mei. Sekarang lebaran tahun ini di pertengahan bulan Mei. Nah, tahun lalu, angka-angka tahun lalu di akhir bulan Mei, sama di akhir bulan Mei tahun ini tentunya harusnya beda. Karena tidak sama lebaran. Nah, itu dalam hitungan hari. Tapi tetap, walaupun sama-sama bulan Mei, secara umum, okupensi di bulan Mei itu, tahun ini budgetnya more or less hampir sama. Nah, faktor pandemi ini apakah kita akan masukkan atau kita naikkan? Banyak sekali faktor yang digunakan harus dimasukkan dalam ingredient atau pembuatan daripada budget. Jadi, tidak hanya sesimpel. Pak Ginastra, saya potong sebentar, Pak. Pengalaman saya dalam pembuatan budget itu, hotel baru terutama ya, itu mereka kan sudah punya ini ya, ada fixed cost yang harus dimasukkan ke dalam proyeksi. Fixed cost itu diantaranya bunga bank. Bayar bunga bank. Nah, bagaimana mensikapi ketika kita masukkan projection itu, nggak realistis ini. Karena okupensi harus 90% misalnya ya. Untuk mengejar setoran sekian ratus juta fixed cost, operating cost, sekian ratus juta. Nah, sebagai GM ini dilema gitu ya. Kalau kita terima, udah tahu kita nggak realistis dan pasti gagal. Dan pasti gagal itu. Nah, karena kita pengalaman, pasti gagal. Tapi kalau nggak dijalani, berarti kan nggak jadi di-hire. Nah, bagaimana Pak Ginastra sebagai, Bapak kan revenue management, artinya mungkin juga dalam menentukan target GPI, GM itu juga berperan di situ. Berperan di situ ketika owner atau direktur atau siapapun yang men-target GM-nya. Itu nggak masuk akal. Tapi tetap saja itu harus dilakukan. Ya, karena tadi fixed cost-nya udah terlanjur gede. Gimana sikapin ini? Gimana tip-nya nih, Pak? Ngomongnya gimana nih? Menolaknya atau memberikan pengertian kepada owner itu, terutama itu, Pak? Ya, Pak. Walaupun ini sudah sedikit keluar dari jalur pembahasan itu, tapi sebagai insight bagi teman-teman, dengan senang hati saya jawab. Soal budget itu bisa memuaskan owner atau tidak, itu jawabannya tidak akan pernah, Pak. Berapapun masalah, berapapun angka yang kita sodorkan, akan selalu kurangi maka owner. Kami ketika saya bekerja di International Change, kami selalu menyiapkan dua versi budget. Satu untuk corporate, yang mana corporate akan bicara dengan owner. Dan satu lagi untuk owner itu sendiri. Karena owner selalu punya ekspektasi. Berapapun budget yang kami sodorkan, itu selalu kurang di mata owner. Tidak cuma masalah fixed cost-back, atau bunga bank. Apapun, kapanpun, setiap tahun sudah hotel yang 10 tahun jalan pun, owner masih selalu minta lebih. Dan itu wajar sekali. Karena dia punya. Tinggal kita menjelaskan narasi kita itu apa, logik kita itu apa. Dan edian noletik, dia masih tidak puas, apalagi boleh buat kita jalan dengan dua budget, Pak. Ada budget yang kita yakini, dan ada budget yang owner harus yakini. Dan selalu kita tiap bulan meeting dengan owner representatif, yang mengawasi para GM, para kita ini, selalu ya meetingnya, oh kenapa tidak dapat budget? Budget yang mana? Ini budget kita belum, kita makin budgetnya kita. Jadi, selalu itu ngomong dalam setiap bulan, tapi jalan saja itu tidak ada masalah. Soal fixed cost, bunga bank, dan sebagainya itu biasanya untuk hotel baru. Itu kita membuat namanya Fabius Forecast Plan, Pak. Yang menunjukkan pada tahun keberapa hutang-hutang ini akan kita bisa selesaikan. Tapi namanya juga forecast plan. segala sesuatu bisa berubah. Nah, podcast plan dibuat untuk menguaskan bank, Pak. Agar bank percaya sama kita bahwa kredit yang dia berikan, itu akan kembali pada saatnya. Nah, pekenjaan masalahnya adalah, siapa yang bisa menduga dalam waktu lima tahun, angka-angka itu akan bisa bercapai. Jangan lima tahun. Tahun depan saja bertentu. Tapi itu harus ada semata-mata untuk bagian depannya sarap peminjaman uang bank. Dan itu harus ada Fabius Forecast Plan. Jadi, itu kita buat. Masalahnya adalah Fabius Forecast Plan ini jauh panggang dari apinya, Pak. Yang paka-paka. Tahun pertama, untuk hotel saya yang terakhir di The Stones, di legian itu, itu kompetensi kami di tahun pertama harus 75%. Tidak pernah ada ceritanya, Pak. Di 7 dari 13 hotel yang saya buka, tahun pertama itu 75%. Dan kita semua tahu, gitu. Tadi hatanya saya cuma dapat 33%. Tapi jalan saat itu, Pak. Dan GM-nya sudah berumur 10 tahun sekarang. Tidak ada apa-apanya. Jadi, ya, ekspertasi satu hal, reality lain hal. Jadi, KPI daripada GM itu adalah salah satunya, Pak. Soal GOP, Gross Operating Profit, X% RGI, Gas Satisfaction Index. Bagaimana? Employee Satisfaction Index. Bagaimana itu? Banyak sekali KPI-KPI yang harus... Jadi, Tidak cuma satu itu saja, Pak. Yang akan menentukan seorang GM itu gagal atau sukses. Ini banyak faktor. Ya, betul. Fixed Cost. Yang dalam Fixed Cost itu banyak. Ya, Bunga, Bunga, Cuma salah satu dari sekian itu banyak Fixed Cost itu. Tapi sekali lagi, apakah raga-raga itu saja? Terus dibilang GM itu gagal. Belum tentu, Pak. Ya. Baik. Ya, Pak. Maaf, Pak. Sama-sama, Pak. Ada lagi? Terima kasih. Ya, Tampak bingung ya. Pagi-pagi sudah saya membuat teman-teman bingung. Baik. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Kembali lagi, Pak Yon. Tolong bukakan. Saya punya peserta. Bu Madeline. Kayaknya kemarin saya dibicara sama Bu Madeline. Suatu sekali. Pagi, Bu Madeline. Apakah Bu Madeline bersedia? Oke. Tolong di-unlit, Bu. Speakernya. Silahkan, Bu. Apa Ibu siap menerima pertanyaan saya? Saya coba, Pak. Aduh. Baik. Terima kasih. Ah, apakah yang dimaksud dengan IMS? IMS? Aduh, sebelum mana ya IMS-nya? Dalam distribusi itu kan ada CRS, PMS, CRM, GPS. Itu singkatan-singkatan kan? PMS itu apa? PMS. Apa? Kemarin ada kolomnya yang di bagian, ini deh kayaknya, di bagian kiri-kanan yang di... Apa itu? Kolom apa itu? Singkatan sih ya. Ibu pernah kerja di hotel atau belum? Enggak pernah, Pak. Enggak pernah ya, pacar. Enggak pernah tahu ya. Iya. Jadi, ada yang bisa bantu PMS itu apa? Ada, Sipisna. Silahkan, Pak. Sipisna. Silahkan dibantui, Pak. Majelinnya. Apa itu PMS? Di katanya. Sudah diambil? Silahkan. Pak. Sipisna. Bentar ya, saya sudah membuka, Pak. Halo, Pak. Ya, silahkan, Pak. Halo. Ya, ya. Silahkan, Pak. Apa itu PMS, Pak? QMS, Pak, ya? Jadi, itu... Quality Management System, Pak, ya? P, P, Pak. Bukan Q. P. Oh, P. PMS. Oh, PMS, ya? Iya. Apa itu? Seri-seri, Pak. Kirain saya... QMS, gitu. Kita tidak membahas PMS sama sekali kemarin, Pak. Tidak mungkin saya tanya karena sesuatu yang tidak dibahas. Baik. Ada yang membantu bisa PMS itu apa? Ayo, ada lagi yang bisa membantu PMS itu apa? Pak Hendra? Silahkan, Pak. Halo, T... Ya. Halo. Kalau tidak salah, kalau tidak salah sih, Property Management System, Pak, ya? Itu adalah suatu sistem yang digunakan oleh hotel untuk mengatur seluruh alur informasi yang digunakan hotel tersebut. Mulai dari pronopis, housekeeping, POS, sampai ke pembelian dan penjualan yang terhubung langsung dengan data keuangan dan sebagainya, gitu, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau tidak salah, lebih betul, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Hendra, Tidipu, Madeleine, PMS itu adalah Property Management System. Sistem yang dipakai oleh hotel untuk misalnya salah satunya mencekinkan kamu, mencekakan kamu, preservation, finance, housekeeping, gitu-gitu, ya? BWS, tidak bisa, pain of sales, tidak bisa. Nah, GDS sekarang, saya bertanya. Ibu Cud, Rumah Prah Mawati. Apa ini Ibu Cud? Dari Aceh ini Ibu nampaknya, Ibu? Kalau di-animate Ibu? Bisa lah Ibu bisa, sudah di-animate Ibu? Kalau angkat tangan Ibu Cud, Ravawati, angkat tangan, mau mendengar suara saya? Ibu Cud. Hendra lagi. Ditunggu sebentar, Pak Hendra, ya. Pak Lejar, Safarrianto. Tidak ada orangnya. Ibu Feni Lestari. Ibu Feni, Tadak Ibu, tolong angkat tangan. Sudah, angkat tangan Ibu? Baik. Tolong di-animate Ibu Feni. Tolong di-animate speaker-nya Ibu. Sudah di-animate Ibu Feni-nya? Salam, Salam pagi. Oke. Pak, suaranya putus-putus, Pak. Ya, baik. Saya pelan-pelan, Bu, bicaranya, ya. Mendengar suara saya, Bu. Baik, Pak. Nah, ada empat GDS, ya, yang dipakai oleh hotel. Ibu bisa sebutkan satu saja. Ada GDS, yang sebelah kanan itu pun yang Ibu lihat, sebelah kanan yang berwarna ungu berbiru itu. GDS namanya, ya. Atau Global Distribution System. Nah, ada empat GDS yang biasa dipakai. Sebutkan salah satu dari GDS tersebut apa? GDS yang biasa dipakai. Sebutkan salah satu GDS-nya, Pak. Iya. Kemarin saya sebut contohnya, ada Galilio, ada Amatius. Nah, yang dua lagi itu apa? Kemarin tidak dicatat itu. Saya nyatatnya malah yang biasa, saya dengar Galilio. Oh, Galilio. Kami di sekolah cuman kenalnya sama yang satu itu, Pak. Oke. Terus kalau BMS-nya, kami hanya taunya untuk yang klik stay, Pak. Oke. Iya. Yang sebelumnya mungkin praktisi hotel, ya, Pak. Betul. Tergantung, Bu, BMS-nya itu. Memang ada juga tergantung budget hotel. Ada yang cuma membayar untuk peronokis saja. adanya hotel untuk lengkapnya. Tergantung. Itu pun juga tergantung daripada sistem itu sendiri. Ya, bisanya apa. Jadi, berbagai macam. Tapi, yang disebut BMS umum, itu yang lengkap, banyak sekali fungsi-fungsinya. Jadi, tergantung harga, belinya berapa, dapatnya apa. dan BMS sendiri jumlahnya ratusan. Tidak cuma satu. Nah, GDS, tidak ratusan. Cuma ada empat. Ya, kalau Ibu pakai Galileo, betul. Tapi yang lainnya apa lagi? Pasti ada satu lagi yang belum disebutnya, itu. Sabre. Apa itu? Sabre. Tulisannya Sabre. Ya. Satelit. Bukan satelit, Bu. Sabre. 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 Nah, dengar tuh rasanya istilahnya benar-benar asing, Bu. Kalau travel agent, Bu. Travel agent untuk booking pesawat, ya. Itu mereka yang paling banyak untuk seluruh dunia. Itu yang paling besar pemakaian itu, itu saya perlu. Itu tanya ke travel agent manapun. Pasti dia tahu istilah itu. Jadi, tolong Ibu-ibu Bapak Guru, dosen, berikan informasi yang butuh kepada siswa. Jangan cuma satu-dua hal saja. Karena nanti siswa akan bingung ketika di tempat prakteknya atau di tempat reka bekerja. Kok nggak pernah ya dengar kayak begini. Yang Ibu Bapak lihat di sini depan itu adalah distribusi. Ya. Distribusinya kamar hotel kemana saja dia larinya. Oke. Jadi, mohon dengan sangat. Contoh lain adalah yang saya bisa lihat di sini agak komplikatif. Ya. Lihat di sini. Di situ juga ada GDS. Kalau dikecilkan sedikit. jadinya view-nya. Sebentar ya. Saya kerjakan dulu view saya. Ya. Nah, GDS itu yang paling atas corporate. Sebelah kanannya TMC. TMC itu singkatan dari Travel Management Company. Ya. Itu adalah kumpulan-kumpulan travel agent juga biasanya. Ya. atau DMC juga bisa DMC destination management company. Nah, mereka menggunakan GDS untuk bukit ke hotel. Ya. Jadi, GDS juga di situ ada. Nah, sekarang kembali ke salah satu peserta, saya tanyakan lagi. Tolong dibukakan lagi salah satu. Dari gambar ini, saya ingin minta diceritakan lanjut daripada proses pembuatan reservasi dari segmen tertentu sampai ke hotel. Tolong dibukakan salah satu siapa yang saya tanya. Siapa yang volunteer dengan sukarela. Menceritakan salah satu dari dua segmen yang ada hingga sampai ke hotel. Dari kiri ke kanan. Bisa saya siap-siap saya tunjuk? Pak Warto Suwito. Selamat pagi, Pak. Tolong angkat tangannya, Pak. Mengedengar suara saya, Pak Warto. Angkat tangannya, Pak. Sip. Tolong di-unmute Pak speakernya. Sudah? Oke. Agak buffer-nya. yang tidak terganggu. Pak Warto, tolong ceritakan saya, tolong dikecilkan dulu, Pak. Tolong ceritakan kepada saya, bagaimana proses pembuatan reservasi dari tamu, misalnya, gas. Di bawah corporate itu ada gas. Ke kanan, bagaimana proses reservasi itu, Pak. Warto. Dari kiri ke kanan, ceritanya bagaimana? Menurut versinya, Pak Warto. Sehingga dia sampai ke hotel. Bentar, Pak. Ya. Tadi saya sudah mau beri contoh. Misalnya, kamu sudah dengar, Pak. Sudah, sudah dengar, Pak. Silahkan. Misalkan, saya cekin melalui travel lokal, gitu. Itu, Pak. Sudah sampai di OTA. Sebelum itu apa yang terjadi? Sebagai guest. Sebelum itu, ya, kita sebentar, Pak. Sebelum itu, kita kan kalau lewat travel, gitu, misalkan travel lokal atau bagi-bagi, kita kan searching dulu, ya, gitu. Kalau saya, gitu. Seperti kita cari tahu dulu fasilitas kamarnya, harga kamarnya. Kalau sekiranya cocok, kita buguin ke travel lokal. Dan menyebutkan jenis hotel yang kita tuju, yang kita inginkan. Terus, setelah itu, pihak travel lokal nanti menghubungi atau pihak travel lokal yang dapat kita sama dengan hotel tersebut membuking kamar yang telah saya sebutkan tadi. Misalkan, saya membuking kamar twin bed atau double bed, gitu. Setelah itu, pihak travel lokal membagikan barcode atau link atau bukti kalau saya sudah memakai pembayaran melalui travel lokal. Setelah itu, saya datang ke hotel. habis itu, saya melakukan check-in dengan menunjukkan kode transaksi yang telah saya lakukan lewat travel lokal. Habis itu, biasanya kalau pandemi ini, kita langsung scan barcode ke reception dash. Habis itu, nanti reception langsung menjadikan kamar dan telah kita pesan sesuai dengan kamar yang kita inginkan. Nah, setelah itu, khususnya kita cash ya Pak ya. Jadi, mereka itu kadang tidak meminta kita untuk meninggalkan deposit. Wah, maaf saya potong Kak. Maaf saya potong. Yang saya minta, Bapak lihat di depan screen Bapak, ada bagian. Nah, sebelah kiri itu, di bawah corporate ada guest. Ya kan? Nah, ceritakan dari guest sampai ke kanan, sampai ke hotel prosesnya. Bukan pengalaman Bapak yang Bapak ceritakan. Ini yang, bagaimana suatu perjalanan, bookingan dari seorang tamu sampai di hotel. Bisa diceritakan, menurut bagian itu Pak, dari bagian itu, tanpa perlu menyebutkan tripoloka, proses check-in bagaimana. Itu gak ada proses check-in di situ. Bagaimana itu dari guest itu? Apa pengertiannya Bapak? Yang saya tanya sudah Pak ya, ini sepertinya guest ini dia check-in melalui check-in oleh social media. Terus, habis itu, tamu menghubungi OTA otoritas travel agent ya Pak ya. Habis itu. Itu OTA baru lanjut ke hotel. Maaf Pak, apa singkatan tadi OTA? Iya. Apa singkatannya pada OTA tadi Pak bilang? Benar gak Pak tadi? Otoritas travel agent? Bukan Pak. Oke. Halo ya. Iya. Bukan otoritas travel agent Pak ya. Baik. Saya bantu Pak Warto. Begini ya Pak ya. Dan teman-teman tolong dengan sangat ya, tolong dicatat kalau tidak mengerti jangan lewat di pesajakan. Jadi percuma saya menjelaskan tapi tidak ada pengetian sama sekali. tolong dicatat begitu ya. Tentang Pak, Tentang Pak. Ya, tolong dicatat. Kalau kita mengerti tolong dicatat dan ditanyakan nanti. Tentanglah ini gak jelas banget. Contoh, contoh ya. Saya sebagai guest, sebagai guest ya. Sebelah kanan itu ada social, ada affiliate review. Saya melakukan check dulu. Ya. Saya melakukan check dulu ke media sosial. ke affiliate review. Contohnya trade advisor. Saya mencari tahu hotel mana yang bagus. Hotel mana yang harganya menurut budget saya. Hotel up ketika tamu-tamu mengatakan hotel yang saya cari itu komennya seperti apa. Di media sosial, di Facebook, di Instagram seperti apa tampilannya, gambar, dan sebagainya. Jadi saya mencari tahu dulu informasi-informasi itu. Ketika setelah itu saya mengecek ke bagian OTA. OTA itu Pak Warto singkatan dari online travel agent, bukan otoritas travel agent. Online travel agent contohnya di situ ada Expedia, UK, dan yang lain-lainnya. Berkeloka juga ada di situ. Setelah dari OTA, mereka masuk ke bagian bawah. itu namanya ekstranet. Ekstranet ini dapur daripada OTA. Setelah dari OTA itu, ekstranet itu, mereka masuk ke bagian central reservation systemnya hotel, atau booking platformnya hotel. Dan setelah itu yang ekstranet tadi itu namanya connectivity sebagai alat untuk menyambungkan kepada PMS-nya hotel, atau CRS-nya hotel. Dari situ baru masuk dia bookingan kita itu di hotel. Masuklah dia di mengambil inventory management atau revenue management-nya hotel. Itu di back office-nya hotel. Begitu ceritanya prosesnya Pak Warto. Nah, sekarang saya tanya lagi seseorang di sini. Tolong buka lagi Pak Yohanes. saya ingin benar-benar Bapak Ibu mengerti proses itu sebagai contoh saja. Saya tanya lagi sekarang. Pak Amrullah Maulana. Selamat pagi Pak. Tolong diangkat tangannya Bapak mendengar saya. Pak Amrullah. Pak Amrullah, tolong diangkat tangannya. Bapak sedang melihat saya. Bapak mendengar saya. Bapak mendengar Pak Amrullah. Baik. Tolong diangkat Pak. Oke, selamat pagi Pak Amrullah. Ya, gimana Pak Pak? Sorry Pak. Saya terlihat dari toilet. Ya, selamat pagi Pak. Ya, pagi Pak. Nah, Bapak melihat bagian di depan Bapak tentang distribusi. Bagaimana alur suatu bookingan sampai ke hotel? Alur dari mana Pak? sorry Pak. Enggak. Di depan Bapak. Bapak melihat bagian, suatu bagian bagaimana alur suatu bookingan sampai hotel. Lihat Pak? Ya, lihat, saya lihat. Nah, sekarang saya akan bertanya sama Bapak. Tunggu kecilkan. Ceritakan kepada saya bagaimana proses suatu bookingan kalau saya adalah laser. Di bawah corporate ada gas, ada non-loyal, ada bisnis, ada laser. laser itu bagaimana prosesnya sampai ke kota. Kalau saya seorang tamu laser, apa yang saya lakukan Pak? Apa ya? Pak, lihat kan di situ kan sudah ada itu titik-titiknya itu. Ya, dari yang ada gas, memoyal, bisnis, sama laser Pak ya. sebagai laser, prosesnya itu bagaimana Pak? Sebagai laser, yang pertama kita melakukan pencarian di Google search Pak. Setelah itu kita memilih brand yang mana yang ingin kita pilih. Nah, setelah itu kita baru memilih hotel. Seperti itu Pak, kurang lebih Pak. pemahaman saya. Oke, itu satu. Yang di atasnya itu ke meta. Ada Pak? Lihat? Iya, ada yang ke meta Pak ya. Nah, meta itu bagaimana Pak? Kalau dia ke meta, langsung dia akan dialihkan ke representation company Pak. Atau ke perusahaan, representasi perusahaan. Lalu, contohnya Pak representasi perusahaan itu Pak? Semisal Pak, kalau ada perusahaan yang ingin memesan hotel gitu Pak. Jadi, ada layanan khusus untuk perusahaan seperti itu Pak yang saya tangkap. Oke, Bapak pernah melihat itu? Melihat apa Pak? Maaf? Iya, contoh daripada representation itu Pak? Belum pernah Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak tentang itu? sebenarnya saya masih bingung di bagian yang non-loyal ini Pak. Di sini kan ada social affiliate sama meta sebenarnya di situ yang saya kurang paham Pak. Social affiliate sama meta. Meta. Baik, itu nggak cuma non-loyal Pak ya. Non-loyal itu dia larinya langsung ke CRO. CRO Bapak Ibu singkatan Central Reservation Office. Agak surprise saya tidak ada yang menanyakan. Tapi CRO itu adalah Central Reservation Office. Lagi-lagi ini biasanya di-bis di-bis change. independen tidak punya yang baik. Tadi Pak sudah menjelaskan sedikit tentang laser sebagai misal benar ya. Sebagai laser dia akan mulai mencari dulu. Mencari itu di Google atau di Yahoo. Banyak yang masih mencari mereka juga disebut meta search. Nah di situ dalam bagian itu mereka bisa dilarikan ke nomor satu di atasnya itu lari titik-titik ke bawah langsung ke brand.com atau dari satunya lagi adalah ke CRO. Jadi itu kalau dia masuk ke meta. Kalau dia langsung dari search itu misalnya kita ketik nama hotel Pangeran di Padang kita ketik di Google search hotel Pangeran di Padang atau hotel Fairfield in Legian gitu ya. Nah Fairfield in Fairfield Legian misalnya. Nah itu dilarikan untuk brand. brand.com brand.com itu bukan http brand.com brand.com itu contohnya adalah Marriott Hotels and Resort .com Accor .com Fourseasons .com Jadi brand-brand itu kita sebut biasanya namanya brand.com ya tapi tidak ada namanya brand.com itu tidak ada brand kata-kata brand itu mewakili international change jadi fourseasons.com Marriott Hotels and Resort .com Astor Archipelago .com Jadi bukan brand-brand ya Pak Ambul .com Tapi salah satu dari brand yang ada itu nah dari brand.com itulah langsung dimasukkan ke presentasinya hotel begitu juga Meta larinya ke CRO Central Sistemnya hotel langsung dia masukkan ke hotel begitu kira-kira artinya Pak Ambul ya non-loyal itu langsung dia ke CRO nah entera loyal corporate atau local corporate loyal corporate tidak ada local corporate juga dia langsung karena dia menggunakan sejarah offline ya juga bisa atau yang corporate-nya menggunakan GDS kalau dia punya GDS dari sini kira-kira ada pertanyaan enggak karena kemarin saya menganggap bahwa Bapak Ibu begitu mengerti saja jangan menunggu ternyata setelah saya cek tidak sama pengertiannya kalau begitu saya izinkan untuk bertanya ada tidak yang masih bingung dengan kebahagian ini raise hand kalau ada saya lebih contoh ingin stay pada suatu persoalan dan selesai daripada saya sekedar menyelesaikan jika saya pindah halaman keberikutnya berikutnya tanpa melakukan cek bagaimana pengertian Bapak Ibu tentang presentasi saya ada yang ke tangan ada yang bertanya tidak ada baik kalau gitu saya lanjut adalah presentasi kita yang hari ini ada yang bertanya Pak Ibu Madeline silahkan Pak saya mau tanya Pak apakah RS sama dengan internet booking engine terus apakah travel management company TMC sama dengan travel agent kalau lihat disini kan corporate corporate ke TMC baru ke GDS kalau yang bisa connect ke GDS kan travel agent apakah sama TMC dengan travel agent Pak terus kalau misalnya seperti itu apakah corporate bisa pindah ke bagian yang bawah Pak ke bagian guest atau non loyal dan sebagainya jadi ya itu Pak terima kasih terima kasih Buk Madeline ada tiga pertanyaan sekali pertama apakah CRS sama dengan internet booking engine tidak internet booking engine sama dengan bread.com bread.com itu adalah website internet booking engine adalah website CRS bukan website ya nomor satu nomor dua apakah TNC sama dengan travel agent kalau lihat di bawahnya ya misalnya gas non loyal bisnis atau laser ya paling atas itu setelah kanan itu ada laser agents habis laser agent dia juga bisa menggunakan GDS ya apa situnya di bawahnya ada tour operator laser agent inilah travel agent jadi travel agent bisa menggunakan GDS ya harus GDS langsung ke hotel atau laser agent ini menggunakan tour operator langsung ke full seller yang ke hotel perbedaannya dari segi harga GDS biasanya lebih mahal daripada tour operator dan full seller jadi terserah tamunya mau pilih mana dia apakah korporate bisa menjadi GDS non-loyal bisnis dan laser bisa jadi tergantung GDS bagai apa dan menggunakan alat apa jadi satu orang itu bisa mewakili segmen yang berbeda beda tergantung caranya channel distribusi yang dia pakai itu yang mana baik kalau gitu saya pindah ke bagian yang lain banyak yang nanya silahkan silahkan bertanya izin bertanya untuk wholesaler dikaji ulang sedikit mohon dijelaskan kembali pak untuk jalur yang corporate iya pak untuk wholesales kurang paham mohon penjelasan untuk singkatan TMC GDS CRO CRS TMC travel management company ini biasanya kumpulan-kumpulan dari travel agent kalau travel agent dari kecil mereka punya kurang power sehingga para travel agent travel agent ini membentuk suatu travel management company yang besar sekali jadi kata adalah ada travel agent 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 9, 10 bergabung bergabung jadilah A TMC A mereka menggunakan GDS sebagai alat untuk membuat reservasinya terus CRO central reservation itu dimiliki oleh hotel change international change biasanya yang punya ini karena disini ada biaya bagi karyawan dan sebagainya dan itu ditanggung oleh change hotel ini dibebankan kepada owner nantinya dalam bentuk reservasi jadi begini kalau international change hotel setiap contohnya dulu waktu saya masih di Marriott atau Starwood itu setiap reservasi itu untuk new reservation ada kongkosnya sebesar 5 dolar dari 5 dolar itu 2 dolar diantaranya untuk central reservation office 3 dolar untuk management fee jadi setiap reservasi yang masuk 5 dolar itu adalah cost bagi hotel yang dibebankan kepada owner jadi central reservation office ini adalah kantor reservasi kalau dia ada telepon Bapak Ibu menghubungi tol free mereka yang angkat telepon kalau Bapak Ibu tidak menggunakan website atau OTA untuk booking angkat telepon ke tol free mereka yang jawab itu namanya central reservation office terus lagi di bawahnya TMC itu adalah server agent atau tadi saya mengatakan server agent yang salah satu dari 10 kali itu mereka menggunakan door operators door operators tidak punya kontrak langsung dengan dengan hotel yang punya kontrak adalah wholesalers seperti yang saya katakan kemarin wholesalers itu harusnya mematap menaikkan harganya dan dilarang untuk menjual kamar saja dia harus membungkus namanya bundle B-U-N D-L-E-D bundle itu dibungkus bukan bundle nakal ya tapi bundle B-U-N D-L-E-D bundle atau OPEC O-P-A-Q-U-E ya sebentar saya tuliskan terjadi di di biar kelihatan ya jadi wholesalers itu ya harus bikin namanya bundle ya atau OPEC ini sama saja tidak akan kelihatan misterius ininya hanya paketnya itu kita tidak akan pernah tahu berapa harga kamarnya berapa harga tiket pesawatnya berapa harga turnnya berapa harga penjemputan dari airport misalnya nah karena ini dalam satu paket ini namanya X-Rate itu tugas daripada wholesaler ketika dia menjual ini nah ketika dia ini langsung ke customer ya bundle sama OPEC ini langsung ke customer ini adalah bentuk daripada B2C boleh dia kayak gini tapi ketika dia berperlakukan sebagai B2B dia juali ke traffic agent atau source operator nah ini dia harus markup harganya ya sebesar 25% dari kontrak rate-nya karena dia kontrak rate itu yang diberikan oleh hotel dia 25% markup ketika dia jualan ke sini nah inilah yang menjual ke customer dan ini baru dia namanya B2C-nya jadi wholesaler di situ fungsinya adalah sebagai customer dia menjual bundle OPEC sebagai bisnis to business dia menjual pada lower operator dan dia menaikkan kontrak ini sebesar 25% tapi dalam kenyataannya di Indonesia bukannya 25% yang terjadi yaitu 25.000 rupiah nah ini marginnya sangat kecil keuntungannya tapi karena kompetisi memang nggak mau seperti ini makanya saya bilang kemarin kalau Bapak Ibu booking lewat wholesaler macam MG holiday kayak gitu rate-nya selalu lebih murah daripada OTA sebenarnya cuma resiko booking lewat wholesaler adalah konfirmasinya tidak instant dia mesti tanya dulu ke hotel kecuali dia punya allotment itu kerugian kalau booking lewat wholesaler tapi kalau dari sepi harga dia sebenarnya lebih murah jadi kalau Bapak Ibu pikir lewat OTA yang paling gampang paling murah sebenarnya tidak juga yang paling murah itu sebenarnya lewat wholesaler cuma kesel nungguin karena kita tanya itu mungkin jawabannya sore nanti baru ada tapi kalau lewat OTA apapun yang ada di tangan kita apapun yang ada di tangan mata itu langsung confirm oke sudah menjawab pertanyaan yang panjang itu saya sarikan dalam itu kurang dari 5 menit oke baik sudah 1 jam membahas yang kemarin saja seharusnya ini adalah materinya Pak Johannes tapi izinkan saya membahas yang akan dikecilkan dulu Pak Johannes izinkan saya membahas untuk materi yang selanjutnya yang kita perlu bahas ini yang kemarin yang kita bahas sudah sebentar terus cepat 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 ya sambil Bapak Ibu lihat lagi apa yang kita bahas kemarin iya sambil melihat lihat lagi seperti apa kemarin itu walaupun kita menerangkan waktu yang cepat oke kemarin kita membahas yang terakhir kita sampai pada yang namanya hotel purple dan sebagainya ya nah sekarang kita membahas namanya revenue manajemen accounting singkatan-singkatan yang biasa kita gunakan sebenarnya itu juga membahas kita bahas kemarin apa itu every daily rate ini rumusnya rumus revenue dibagi room sold paying room room sold itu sama juga okupensi room sold dibagi total inventory total availability halis rapis repart room revenue bagi total inventory capacity capability atau occupancy kali average rate net half part belum pernah disebut rooms revenue ya dikurangi dengan variable cost dibagi dengan available rooms variable cost itu macam-macam banyak sekali ya mesti ditanya ke accounting apa saja variable cost itu ok net average daily rate itu adalah dikurangi juga variable cost jadi bedanya average daily rate sama net average daily rate adalah di variable cost kalau average daily rate tidak ada variable cost sementara net average daily rate itu ada variable cost berapapun revenue-nya dikurangi variable cost dapatlah net revenue baru dibagi dengan room sold pasti net revenue net average daily rate ini angkanya lebih kecil daripada average daily rate karena average daily rate itu masih gross jadi bapak ibu kalau bapak ibu mau menanyakan kompetitor ya average daily rate itu pasti yang dijawab adalah yang masih kotor atau gross sementara yang net itu berisi tentang variable cost nah ini yang tahu cuma finance atau bagi anak kontin anak FO tidak tahu yang namanya variable cost ya terus ada GOP nah GOP itu adalah gross operating profit yang digunakan oleh PRAGM ya key metric PRAGM itulah mencapai GOP X% berapapun yang dia commit dengan owner ya itu didapat dari gross operating revenue berapapun revenue dikurangi dengan expense-nya dibagi dengan kapasitas kamar atau inventory availability-nya jadi kalau dia apa namanya biasanya itu GOP ini range-nya antara 5 sampai 55% jarang sekali yang mendapatkan GOP sampai 70 80 begitu biasanya cuma in the range-nya yang normal itu 40% tapi dalam masa pandemi ini yang terjadi bukan GOP tapi GOL gross operating loss karena expense lebih tinggi daripada revenue dan selanjutnya adalah RGI Red Par Index RGI Revenue Generated Index atau Red Par Index RGI itu didapat dari property Red Par atau kita punya Red Par dibagi dengan average comset-nya Red Par kalau dibagi 100 jadi kali 100 ya nah MPI juga sama ya kita punya okupensi dibagi dengan comset punya okupensi dikali 100 average rate index juga begitu rate-nya kita dibagi dengan rate-nya competitor dikali 100 itu sudah kita bahas kemarin ya dan selanjutnya hal-hal yang sebenarnya jarang sekali dipakai tapi tidak ada salahnya untuk sekedar tahu saja yang ketiga itu persentase growth pertumbuhan atau perubahan dari segi market share nah inilah yang kemarin kita bahas tentang potential market share actual market share yang ini yang guna yang umumnya dipakai perubahannya itu kayak apa dibandingkan dengan tahun lalu jadi untuk melihat apakah company kita itu sukses tidak dalam bisnis kita persentase bisnis kita terlihat dari kayak gini inilah yang digunakan sebagai tolak okupur yang keempat adalah persentase perubahan juga ya key performance ya disitu hampir sama juga dengan yang yang nomor 3 ya semuanya disini adalah bukan indeks yang dilihat tapi secara figure bersejarah angka-angka bukan indeks yang dilihat berikutnya adalah nomor 5 itu total revenue management total revenue management lain lagi TREVPAR bukan TEPAR ya Bapak Ibu ya kalau TEPAR itu tewas kita capek yang ada disini total revenue per available room total jadi berapapun revenue daripada masuk disitu F&B SPA beli-beli merchandise barang-barang merchandise nah itu semua itu dibagi dengan total available rooms dapatlah TREVPAR kalau REVPAR itu fokus pada rooms revenue saja TREVPAR selain room revenue dia juga memasukkan revenue yang lain jadi TREVPAR lebih luas daripada REVPAR NETREVPAR ya sama kayak tadi NET ADR itu dikurangi dengan variable cost nya bapakun revenue total kesebutuhan dikurangi variable variable cost itu dapatlah namanya NETREVPAR ya terus ada lagi total revenue per occupied rooms nah TREVPAR tadi sebelumnya TREVPAR ini adalah TREVPAR oh perbedaannya kalau TREVPAR total revenue secara keseluruhan dibagi dengan availability rooms kalau TREVPAR adalah total revenue dibagi dengan occupied-nya saja jadi yang satu available room dibagi dengan semua kamar sementara TREVPAR hanya yang occupied saja nah angkanya pasti lebih besar daripada TREVPAR sementara cost per occupied rooms adalah total rooms department cost dibagi dengan number of rooms occupied contoh contoh ya front office ya total biasanya yang disebut cost per occupied rooms ya itu adalah 15-20% dan otomatis profit-nya itu adalah 80-85% seorang seorang rooms division manager yang bagus seorang front office manager yang bagus KPI-nya salah satunya harusnya adalah cost per occupied room-nya itu 15-20% kalau di atas itu cost-nya atau profit-nya di bawah 80-85% berarti ada yang salah dalam dua hal satu salahnya adalah cost-nya terlalu tinggi dia tidak bisa memanage cost kedua selling price-nya terlalu rendah misal begini satu juta harga jual kamar dengan supaya dia untung profit margin 80-85% dia cost-nya antara 150-200-200-200 lebih dari kepada 200-200 atau jualan di bawah satu juta akan mengakibat cost-nya terlalu tinggi dan profit yang akan menurun ya jadi itu tolak ukur sukses seorang FOM atau RBM institution manager atau director of rooms ya selain daripada itu banyak hal lagi yang bisa digunakan untuk melihat tapi ini yang paling penting ibu banyak disini ibu-ibu yang mengajarkan housekeeping nah rooms occupied itu salah satunya juga dari housekeeping room amenities contohnya berapa itu ya untuk mendirikan suatu rooms room amenities itu nah disini patokannya ada 15% termasuk disitu gaji karyawan housekeeping gaji karyawan front office juga dimasukkan disitu ya nah itu harus ada 15% tapi yang namanya commission ya commission daripada OTA itu jatuhnya ke rooms tapi tidak dimasukkan dalam hal ini ya oke ada lagi cost per booking channel ini kita gunakan untuk melihat seberapa efektif car ya booking channel booking channel yang kita gunakan ya contoh kita menggunakan website di website itu ada 3 atau 4 pemain ya mungkin lagi-lagi saya akan memberi contoh tentang para pemain dari booking engine kita di website kita ya kelihatan dulu ya klik chat saya oke kalau ini suatu website ya website hotel ya kalau itu bapak ibu perhatikan website hotel itu ada tiga bagian ya dia halaman pertama kalau bapak ibu masuk website hotel apapun website-nya ya ini namanya bagian daripada webpage nah ini yang membuat adalah web developer ya jadi nomor satu dia keluar ini namanya web developer ya ada gambar foto ada tulisan-tulisan ya images dan sebagainya ini yang membuat web developer platformnya ya yang kedua ini adalah booking engine booking engine ya nah disini juga namanya yang suppliernya itu namanya juga booking engine ya disini macam-macam contohnya ada fast booking ada roi bag ada staff dan banyak lagi ratusan jumlahnya ya nah disini membuat harga dan kamar biasanya di dalam webpage ini selalu ada satu klik yang bertuliskan ya book now atau check availability ya biasanya ada tulisan kayak gini check availability atau book now ya nah ketika bapak ibu mengklik book now ya dari sini di halaman depan bapak ibu pasti dilakukan yang namanya halaman berikutnya itu booking engine nah booking engine inilah yang menggunakannya ya terus disini ada lagi ketiga ketika bapak ibu booking salah satu kamar dengan harga yang bapak ibu sepakati disini langsung-langsung masuk jadi reservation detailnya itu infonya ya nah disini juga ada namanya payment gateway yaitu macam doku ya apapun payment ini pihak ketiga juga payment gateway ini ya jadi ada satu dua tiga pihak sudah yang bermain di website kita nah masing-masing ini 123 itu ada costnya tidak gratis ini biasanya web developer ini untuk membuat platform itu dia melakukan namanya maintenance fee ya maintenance fee nah maintenance fee ini besar yang macam-macam biasanya antara 1 juta hingga 2 juta per bulannya ya nah 1 juta per bulannya maintenance fee-nya sementara booking engine ya costnya itu adalah 4-5% dari harga kamar atau revenue-nya hotel dari booking-an ini ya ini booking engine costnya 4-5% payment gateway ada lagi costnya nah kalau doku misalnya dia costnya itu 2 ribu rupiah per booking-an sementara kalau kayak visa k ya bisakah itu kalau menggunakan credit card tamunya biasanya dia meminta sebesar 2 atau 3% dari pihak banknya untuk biaya payment gateway ini nah cost-cost seperti ini yang dimaksud dengan cost per booking channel jadi total cost kita berapa revenue-nya didapat berapa dikali 100 kita akan melihat efektif tidak ya salah satu cara daripada memperlihat apakah booking-an kita ini tidak cuma melulus soal dapat booking-an dapat booking-an dapat booking-an tapi apakah dia efektif nah ini baru satu yang namanya website contoh lain OTA ya OTA simple commission basis ya dia pakai commission nah commissionnya OTA nanti Pak Johannes akan jelaskan itu ada yang namanya merchant model ya dan ada namanya agency model nah nah ini nanti Pak Johannes akan menceritakan nah masing-masing ini bukan masing-masing tapi OTA ini ada cost-nya itu 15 sampai 25% kalau dia stay alone artinya cuma kamar saja itu 15% tapi kalau dia dipackage kan jadi airline dari 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 apa namanya tour gitu dia bisa jadi 25% nah ini cost juga namanya booking channel tapi khusus OTA belum lagi misalnya cost lagi untuk direct booking ya direct booking ada lagi costnya lain lagi ya direct booking itu misalnya kita melakukan direct digital marketing ya digital marketing kita melakukan SEO nanti saya bahas itu SEM kita juga melakukan yang namanya pertainan atau kita juga melakukan online reputation ya dan sebagainya banyak sekali cost-cost yang harus kita pikirkan dan itu gunanya untuk menganalisa yang namanya cost per booking channel tampak bingung Bapak Ibu yes selamat ya nanti kita akan belajarin lagi di digital marketing semua oke Pak Ibu Yogyana minta tolong difotoin yang Pak Gintulis terus share di grup dipotokan saya gak kelihatan oh iya baik nanti Pak Yohanes akan memfotokan Yohanes saya disuruh tukang klik plus tukang foto oke berikutnya adalah latihan ya exercise dan kemarin ini ada salah satu peserta yang sudah memulai duluan latihan-latihan dan dia meng-copy kepada saya Pak bener gak yang saya lakukan ini gak masalah ya jadi ini cuma sekedar latihan Bapak Ibu jangan lakukan sekarang ya lakukan saja di lain waktu nanti kalau mau penasaran hasilnya beritahu saya ya nah Bapak Ibu tugas akhir nanti seperti ini tapi bukan ini angka-angkanya jadi tidak perlu melakukan ini dan memberi kepada kita tolong dengan sangat jangan memberikan ini kepada kita karena kita tidak perlu ini bukan tugas akhir tapi seperti beginilah tugas akhir bentuknya angkanya saja yang berubah ya angkanya berubah jadi jangan kumpulkan yang ini kumpulkan nanti soal yang kami krim nanti pada akhir sesi jadi kalau ini hanya dijadikan sebagai latihan saja bukan untuk dikumpulkan karena sekali lagi walaupun kami sudah mengatakan ini berkali-kali masih juga ada di bat 1 dan bat 2 yang ini yang dikumpulkan ya yang yang selesai ini sekali lagi bukan ini ya kalau Bapak Ibu mau latihan silakan tapi kalaupun tidak juga tidak apa-apa tapi tugas akhir harus dikumpulkan baik itu sudah peran saya disini sedikit lagi cuma ini menunjukkan seperti angka e-commerce itu dalam business hotel Bapak Ibu bisa lihat disini angka online travel age itu sebesar 25% kalau ini di business hotel ya kalau dia di international chain hotel itu 25% kalau dia di independent hotel itu 42% OTA menyebabkan menyebabkan persentase mixnya businessnya ini namanya segmen yang Bapak Ibu lihat segmentasi oke selanjutnya kalau di resort hotel lebih besar lagi OTA bahkan di independent hotel sampai 65% segmentasi di independent hotel sangat sederhana whether online atau offline saja mereka punyanya sementara international chain di resort sebelah kiri itu ada retail on PA co-seller ada group dan sebagainya ini cuma menunjukkan perbedaan segmen-segmen daripada hotel hotel yang ada dan seberapa besar porsi daripada e-commerce yang bernama OTA karena biasanya e-commerce bertanggung jawab berada angka-angka yang ada di OTA offline co-seller itu tanggung jawabnya sales manager bukan e-commerce nah retail online biasanya disitu ada website itu juga tanggung jawab daripada e-commerce jadi disini sangat penting sangat besar peranan daripada e-commerce dalam hal memastikan revenue hotel itu maksimal sudah bapak dalam dua hari ini kita selalu bicara tentang e-commerce e-commerce seperti inilah e-commerce itu fungsinya sebagai penggerak pendapatan hotel baik nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu saya akan bicara tentang OTA dalam waktu 45 menit 50 halaman di ringkas jadi canda saya silakan oke selamat siang semuanya tidak cuma 45 menit jadi saya cukup saja oke seperti kemarin saya ceritakan itu sekarang akan masuk ke dapurnya ke belakangnya yang kita lihat yang kita lihat atau yang tamu lihat kalau kita buka itu sebutannya front-end oke front buka front-end itu yang dilihat oleh pembeli yang kita punya sebutannya PN atau istilah lainnya intinya kita jualan supaya laku supaya nama penjualan supaya laku caranya buat laku gimana berarti kita lakunya harus putus-putus suaranya nanti saya akan ngomong disini saya akan nanti pindah ke laptop saya sendiri karena saya musisya dari sana jadi ini cuma sebentar saja cuma intro jadi intinya kita ikutan join di ok join di ok apapun bikin intinya kan biar jualannya makin banyak ya kan jualan makin banyak dapat duit lebih banyak itu supaya jualan makin banyak kan berarti kita mesti bikin supaya jualannya laku caranya gimana sih biar lebih laku kita bahas apalagi kita mesti ingat bahwa ada ribuan hotel lain jadi pesaing kita yang jualan disitu bukan cuma kita sama lima hotel yang lain disitu kan ribuan hotel yang lain berarti kita mesti berkompet dengan mereka semua itu oke sekarang saya langsung tinggah ke form N kali ya oke sekarang gimana udah oke baik karena saya mesti buka banyak tab baik travelokannya yang front end dan back end jadi saya matiin videonya ya karena kalau saya nyalain jadi lemot kalau ada yang mau nanya ditulis aja di chat sekarang saya kasih tanda nah jadi ntar saya baliknya ke tanda itu di bawah itu kalau ada yang mau nanya boleh langsung disitu aja here we go kok belum nong oke udah kelihatan belum sih oke kelihatan ya itu tampilan kakaloka ini adalah tampilan di desktop dan laptop kalau tampilan di hp di aplikasi kan beda lagi nanti bisa dilihat sendiri disini biasanya promo-promonya dan lain-lain notice di kanan atas itu ada login dan register ini untuk kita jadi member oke di semua OTA sama pasti ada menu untuk login dan register dan mayoritas memang di pojok kanan atas kenapa saya bilang ini nanti kita balik ke situ tapi pokoknya saat ini semuanya ada pilihan untuk login berarti kalau ada pilihan untuk login berarti ada pilihan untuk menjadi member dengan OTA tersebut oke oke disini ada pilihan ada banyak sekarang OTA di Indonesia itu semuanya udah ada udah mencakup pesawat ke kereta dan lain-lain ini adalah pesawat kemudian kita di bawah sini pilihannya adalah hotel bentar oke katakan kita mau kemana Bandung hari ini yes ini dua adult dua dewasa satu malam cari nah dia masih nyari semua OTA pada dasarnya sama bedanya ada di penempatannya aja fitur-fiturnya tapi pada dasarnya sama nah kita lihat disini kan ada Crown Plaza Bandung Arya Duta Papandayan Horizon Best Western dan lain sebagainya sebelah kiri ada fotonya namanya di tengah bintangnya bintang start ratingnya berapa alamat secara keseluruhan secara besarnya dimana total review scorenya berapa kemudian ini biasanya ada promonya atau ada cancellation policy-nya ini refund guarantee option available kemudian di sebelah kanan ada harga oke tiga hal yang orang pertama kali lihat ketika membooking satu hotel dan ini tidak dalam urutan tertentu ya tapi tiga hal yang pertama dilihat itu harga foto review nilainya tiga hal pertama tapi gak dalam urutan begitu bisa aja ngeliat fotonya dulu baru ngeliat harga atau ngeliat review-nya dulu baru ngeliat harga ngeliat harganya dulu tapi pokoknya intinya tiga tiga poin itu nah di sebelah kanan ini kita bisa filter atau pencarian kita dikecilkan sesuai dengan kebutuhan kita misalnya kita nyarinya villa atau kita nyarinya yang hostel karena hostel misalnya atau kita nyarin berdasarkan harga disini juga bisa kita sesuaikan dengan budget itu pun bisa oke ini adalah tampilan di depan nah karena yang penting adalah harga foto dan review maka itu yang harus sangat penting yang kita kita utamakan terutama foto pertama yang orang ngeliat ini ini penting banget jadi kalau misalnya foto ininya menarik ya orang akan lebih memungkinkan untuk paling tidak dia klik untuk lihat itu udah step satu ya kan nah sekarang kita ambil contoh siapa ya Hilton oke kita klik Hilton nah sekarang kita ada di page-nya Hilton page-nya Hilton di Traveloka fotonya foto yang dia pajang ini kita bisa lihat foto-fotonya ada apa aja sih see all photo kemudian foto-fotonya pada nongol terus nah di bawah ini ada review-nya kemudian ada harganya review oke fasilitasnya apa aja lokasinya di mana kita bisa buka map-nya jadi lebih besar kemudian kita bisa cari kita bisa lihat dengan pasti dia ada di mana ini penting karena kalau misalnya kita mau urusannya kalau di Bandung sih kalau ke daerah sini kita mau dekat-dekat daerah stasiun kereta dan daerah-daerah makanan Pascal Hyper Square juga ada di sini tengah-tengah kota lah nah kemudian di bawah sini ada room type mulai tersusun di sini oh cuma tinggal satu kita coba ganti harga jadi di sini misalnya punya room type yang lain-lain nanti akan nongol di sini harganya macam-macam ada free breakfast dan lain-lain foto yang dipajang cuma dua baik ini yang tamu lihat semua yang kita lihat di sini dari tadi itu waktu kita dari sini dari sini oke dari sini sampai masuk di page-nya ini semuanya itu diatur di back-end diatur di extranet oke nah jum harga kamar itu istilahnya rate atau price atau harga kamar yang tersedia itu namanya availability nah kalau di dunia e-commerce untuk hotel di extranet hal-hal seperti foto dan yang lain-lain review dan deskripsi facility ini location semua ini sebutannya content jadi yang mesti diatur adalah content dan harga dan availability baik oke sekarang kita lihat ke back-end jika kita ke back-end back-end-nya travel local atau extranet-nya travel local itu namanya Pera kita mesti login dulu oke nah setelah kita login nanti ada karena kebetulan saya megang lebih dari satu hotel jadi nongolnya disini beberapa hotel tapi kita ambil satu contoh aja ini di legian kota nah eh alam inilah yang namanya extranet ini nama hotelnya di atas ini hotel ID-nya ini market managernya jadi Pak Bimo ini yang bertanggung jawab untuk hotel ini kalau kita ada keperluan apa-apa yang berhubungan dengan travel local kita hubungi Pak Bimo ini ini adalah username saya bahasanya ada notifikasi terus tab-tab disini itu masing-masing ada fungsinya oke ini ada room rate room allotment ini sama sih yang disini jadi dari sini mereka pindahkan ke bawah sini kemudian ada information cuma ini jarang-jarang dilihat oke di bawah sini ada summary atau recap tentang apa yang terjadi hari ini ini ada today's reservation kalau hari ini ada bookingan nongol disini cuma hari ini belum ada bookingan saya bisa pindah ini ini check-in check-in hari ini nah ini production data nah semua yang berhubungan dengan statistika itu harus sama tanggalnya atau apa ya satuan waktunya itu harus jelas nah ini kan ada tulisannya tuh last seven days jadi tujuh hari terakhir satu minggu kebelakang oke ini harus selalu jelas kalau ngasih laporan tentang produksi room night ya harus jelas selama berapa waktu kalau cuman bilang oh bookingan kita kita dapat 28 room night ya kapan selama berapa lama nah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu naik 2700 persen ya iyalah tahun lalu kan gak ada tamu ini revenue yang dihasilkan jadi 28 room night menghasilkan 11 juta hampir 12 juta ADR nya adalah sekian oke ini adalah informasi tentang bookingan yang terjadi di travelokas saja jadi kalau hotel tersebut menggunakan lebih dari satu OTA laporan ini menjadi tidak bisa dipakai ketika kita membuat laporan hotel tersebut kecuali kalau kita membuat spesifik satu OTA misalnya kita bikin laporan production per OTA ya ini bisa dipakai tapi semua laporan ini sudah masuk ke dalam PMS jadi lebih disarankan untuk mengambil data dari PMS dan bukan dari sini oke jadi semua data yang ada di statistika yang ada di OTA boleh dipakai buat acuan tapi untuk analisa disarankan menggunakan yang dari PMS karena lebih lengkap nah review ada di bawah sini oke oke normally saya akan nanya ada yang mau bertanya atau enggak tapi karena kita cuma tinggal punya 30 menit lagi jadi langsung gas pol kalau ada yang mau nanya ntar bisa japri aja oke saya bahas dulu dari konten oke sebelum ke konten saya bahas dulu soal guest review disini ada guest review kita bisa lihat review-review tamu ini apa yang tamu bilang tentang hotel kita ada yang skala kepuasannya dari 0 sampai dari 1 sampai 10 dimana 10 paling bagus dan ada juga 1 sampai 5 dan ada juga 1 sampai 4 dimana 4 paling bagus dan atau 5 paling bagus saat ini hampir semua OTA besar seperti Expedia Booking.com Traveloka itu kita sebagai hotel sudah bisa membalas atau menanggapi review yang ditulis oleh tamu jadi kita tinggal klik reply terus kita jawab misalnya apa ini kan dikasih 94 nih kita bisa bilang terima kasih atas review yang baik kami berharap Bapak Ibu menikmati tinggal bersama kami bila nanti kembali lagi silahkan hubungi kami yang paling gampang itu ngebalas review bagus kalau reviewnya jelek terus komplain itu pusing balasnya biasanya mesti koordinasi dulu dengan departemen yang dikeluhkan baru kita bisa ngasih balasan tersanggahan supaya nyambung itu review nah selanjutnya adalah foto foto itu ada di hotel foto oke sebelum saya masuk ke situ semua OTA punya extranet itu pada dasarnya sama fungsi-fungsinya sama cuma mungkin penempatannya cara kerjanya itu berbeda tapi fungsinya pada dasarnya sama pasti ada buat foto ada buat konten buat review buat ganti harga buat ganti inventory gitu semuanya sama persis bedanya sekali lagi hanya di tampilan oke dan fitur-fitur karena tergantung dari satu OTA dengan yang lain kan punya fitur yang berbeda tapi pada dasarnya cara kerjanya adalah sama nah disini kita mengupload foto oke oke saat ini foto yang bisa di upload itu ada minimum requirement-nya atau ada syarat minimalnya syarat minimalnya adalah jumlah pikselnya atau resolusi fotonya tidak boleh dibawa 2000 2000 piksel dikali 1200 tidak boleh dibawa itu jadi kalau ngambil pakai hp yang reda jadur itu gak bisa kalau kita ngambil foto yang di share dari whatsapp tidak bisa karena itu kecil nah harus pakai foto yang besar disarankan menggunakan paling tidak 4000 piksel resolusi yang biasa orang bilang 4K tapi alangkah baiknya kalau misalnya baru habis foto taking maksud saya baru habis ambil foto baru nih kita mengundang-mandil fotografer buat foto sebentar kemudian fotografernya ngirim hasilnya ke kita minta ke fotografernya untuk mengirimkan foto yang paling besar size-nya oke kemudian foto yang bisa dipakai itu yang yang OTA tidak mengizinkan banyak foto yang ada gambar orangnya karena yang kita jual disini kan yang dijual sama OTA itu kan hotelnya bukan orangnya tapi kalau mau pakai foto orang boleh tapi gak jangan terlalu banyak misalnya dari 10 foto 1 atau 2 ada gambar orangnya itu gak masalah tapi kalau dari 10 foto 9-nya ada orang itu tidak boleh dan memang tidak dianjurkan oke karena ini adalah salah satu poin penting yang dilihat oleh tamu atau calon pembeli maka hotel investasi lebih untuk fotografi atau fotografer atau mengambil foto yang bagus itu sangat disarankan karena foto yang bagus akan menarik lebih banyak tamu fotografer yang baik ketika kita dililiran dengan dia kita diskusi dengan dia negosiasi kita bisa memberikan fitur kamar kita yang kita pingin poin yang ingin kita tonjolkan adalah ini dan dia bisa menerjemahkan itu ke dalam foto ke dalam gambar oke jadi investasi lebih besar untuk mendapatkan foto yang lebih bagus itu tidak pernah itu bukan hal yang buruk itu malah dianjurkan apalagi foto yang kita ambil itu kan bisa dipakai untuk sampai 5 tahun baik soal foto selesai ini adalah foto hotel foto kamarnya juga ada disini ini tipe kamarnya terus kita masukin fotonya disini oke kemudian konten yang lain description nah misalnya kita masuk kesini ke hotel data disini kita bisa mengisi tentang informasi akan hotel kita itu hotelnya bukan kamarnya sorry lo dengar udah lama disini alamat nah kita nanti bisa masukin pinnya di drop dimana sebisa mungkin gunakan longitude dan latitude kalaupun mau pakai pin untuk di klik zoom zoom dulu sampai zoom maksimal zoom in sampai maksimal baru pilih tempatnya jangan dari jarak jauh karena kalau misalnya gak di zoom semakin kita zoom semakin akurat si titik merahnya yang kita pilih ini oke kalau pakai longitude latitude ini sangat akurat cara ngasihnya gimana googling udah ada caranya ini kita ngisi alamatnya kota dan lain-lain dan lain-lain ini biasanya diisi sewaktu ngisi form pendaftaran kemudian details ini informasi-informasi check-in jam berapa check-out jam berapa apakah front desknya available 24 jam atau tidak berapa kamar berapa lantai fasilitas yes move to the other tab disini tuh isinya ada parkir mobil atau enggak ada coffee shop atau enggak restoran ada room service atau enggak ada safe deposit box atau enggak ini semua adalah untuk hotel bukan untuk kamar oke jadi kalau kita punya proyektor di hotel ya berarti yang dicentang yang ini tapi kalau proyektornya ada di kamar ya jangan dicentang yang ini dicentangnya yang di kamarnya semuanya disini tinggal di putusnya airport transfer juga ada disini style kayak gitu-gitu kemudian hotel room data ini yang roomnya kita pilih dulu room tabnya misalnya yang ini nah ini adalah descriptionnya OTA saat ini tidak memberikan izin kepada hotel untuk menulis description sendiri biasanya di setiap OTA sudah punya tim sendiri yang akan mengisi description hotel tersebut berdasarkan fitur-fitur yang kita pilih tadi kalau kita tadi centang car punya parkir ya ntar disini ada parkirnya jadi deskripsi ini akan diisi berdasarkan informasi yang kita masukkan kita enggak bisa request seenak-enaknya misalnya kita bikin oh di sini ditambahin kita minta disini ditambahin dong disini sering banyak artis menginap gitu enggak bisa oke ini bedroomnya ada berapa bedroomnya ada satu kamar tidurnya satu kasurnya adalah king bisa dirubah kalau kita mau kamarnya nambah satu lagi tipe bednya apa bisa diatur ada living roomnya atau enggak terus pakai lockman atau enggak payphone check-innya diaktifkan atau enggak ukurannya berapa meter kita bisa pilih mau square meter atau square feet berapa luasannya termasuk teras atau enggak luasannya terus isinya apa aja nah ini room facility baru fasilitas kamarnya oke jangan lupa semua additional information termasuk breves atau enggak juga ada di sini baik lanjut foto-foto tadi udah kontak ini adalah kontak kita kita isi di sini kalau untuk urusan reservasi hubungi siapa urusan apa urusan invoicing konteks siapa akuntingnya konteks siapa itu ada di situ dan itu wajib diisi hotel generic policy ini kalau kita punya peraturan-peraturan biasanya berhubungan dengan kayak gini gender policy semuanya boleh minap atau enggak kalau misalnya kita mau bikin hotel syariah settingnya di sini kalau ada Kaladina juga di sini deposit anak-anak mulai dari umur berapa dihitung dewasa semuanya ada di sini di sini ada commission ini nanti deh kita balik ke sini saya maju dulu ke analytics analytics ini penjabaran dari yang tadi berapa production nya berapa production nya berapa room net revenue nya berapa tapi sekali lagi marinya kita lihat yang dari PMS tapi yang bisa kita pakai di dari OTA adalah informasi yang ini salah satunya promotion performance karena kita punya promosi kan kita misalnya punya banyak macam promosi di sini kita bisa lihat promosi apa sih yang paling laku ini ternyata early bird nya cuma segini yang laku 3,37% last minute nya 34,39% dan campaign kalau ada yang nyadar kemarin baru selesai epic sale travel loka itu termasuk dalam sini 62,24% jadi ya disarankan untuk ikut campaign campaign yang banyak iklan-iklan itu tuh yang bapak ibu lihat iklannya kalau di youtube kalau di tv nah itu kita hotel ikutan itu tuh mengaruh banget ini ada rate plan kemudian disini mungkin gak ada ya tapi biasanya disini tuh ada report nationality atau country jadi yang booking itu dari negara mana sih banyaknya kemudian mereka pakai apa sih pakai device apa pakai handphone kalau mereka pakai handphone handphone nya tuh pakai aplikasi atau pakai browser kemudian banyakan mana yang booking pakai hp atau banyakan pakai laptop atau banyakan pakai desktop itu juga penting lanjut saya akan bahas masuk ke nah itu semua yang tadi itu adalah konten review foto informasi-informasinya itu sebutannya konten konten harus sorry di semua OTA itu ada skornya kontennya udah lengkap atau belum sebisa mungkin semuanya 100% karena itu berpengaruh pada ranking nah bicara soal ranking ranking adalah salah satu poin penting juga poin penting banget semakin di atas tempatnya ngongolnya semakin besar kemungkinan di booking posisi menentukan prestasi kalau yang ada di halaman 2 udah pasti sedikit yang booking nah kalau misalnya kita banyak bookingannya kita akan nongol semakin atas oke sedangkan yang gak ditulaku udah pasti bakal ditaruh di belakang-belakang kemudian yang kontennya lengkap juga akan ditaruh di depan baik oke langsung kita bahas soal allotment dulu inventory-nya dulu oke sekali lagi setiap OTA tampilannya beda tapi fungsinya sama yang travel local punya seperti ini kita pilih tipe kamarnya terus kita mau lihat hari ini kan tanggal 7 sampai tanggal 10 lihat allotment mengolah di bawahnya available 2 terpakai 2 terpakai ini berarti laku di ini ya laku di travel local-nya 2 tersedia 2 remaining available 2 oke close out ini kalau kita gak mau ada orang stay pada tanggal tersebut ini dinyalain no check-in berarti gak bisa check-in tapi bisa lewat tebus contohnya gini kita ambil tanggal 8 kalau tanggal 8 ini saya nyalain orang gak bisa tanggal 8 ini gak ada yang bisa stay gak bisa nginep tanggal 8 kalau saya nyalain yang check-in mereka check-in tanggal no check-in berarti mereka gak bisa check-in tanggal 8 Tapi kalau check-in-nya tanggal 7, bisa check-in-nya tanggal 8. Cuma check-in-nya nggak bisa tanggal 8. Kalau no check-out, berarti nggak bisa check-out tanggal 8. Kalau nyepi, ini dinyalainnya seperti ini. Jadi mereka bisa stay tembus, stay lewat, tapi nggak bisa check-in check-out pada tanggal tersebut. Oke. Ini kalau tampilan di OTA lain, misalnya booking.com dan Expedia, ya nolol itu kalender. Terus itu informasinya di kalender. Ini kan tabel ya jenisnya. Room rate. Room rate adalah harga yang nongol yang ditampilkan pada saat tanggal tertentu. Kita pilih tipe kamarnya, terus kita pilih tanggal yang mau ditampilin ambil 7-10. Oke. Ini harganya. Ini yang kita sebut dengan bar, bar rate, atau publish rate, atau rack rate. Itu yang ini. Bar itu singkatannya best available rate. Kalau kita punya diskon 10%, 10% itu akan dihitung dari sini. 10% dari 974.359 ini. Oke. Lihatkan dari kalang ke kiri ya. Ini adalah retail rate, atau bar rate-nya, untuk dua orang. Sebelah ini, single retail rate, ini kalau cuma satu orang yang stay. Karena kita di hotel ini tidak menggunakan strategi yang membedakan jumlah orang yang tinggal. Maka harganya sama. Ada hotel yang di mana single occupancy lebih murah dibanding double occupancy. Double occupancy itu berarti satu kamar diisi dua, single occupancy satu kamar diisi satu. Triple occupancy satu kamar diisi tiga. Yang sedangkan angka ini, ini adalah angka setelah 974 ini dikurangi komisi. Jadi kita terima segini. Hotel terima segini setelah dikurangi komisi. Oke. Oke. Lanjut. Promotion. Di sini kita bikin promosi. Pilihannya banyak. Kita bisa bikin sesuka hati, mau bikinnya semodel apa, bisa semua di sini. Nanti-nya kok lama ya. Ya. Status publish berarti yang saat ini nyala. Expire berarti sudah lewat. Ini epic sale, yang kemarin itu banyak iklannya, itu sudah selesai. Disko nya ada di sini. Nah, basic. Atau misalnya gini nih. Last 24 hour. Last minute 24 hour before 24. 100 on the check-in date. Jadi ini promosi yang ini adalah promosi last minute. Disko nya 35%. Booking periodnya tanggal 10 Februari sampai 30 Juni. Informasi nya ada di sini. Nah, sekarang saya akan tunjukin kalau kita bikin promosi baru dari nol. Di kanan atas ada tombol add promotion. Pilih di situ. Kemudian kita tinggal pilih. Kita mau bikin promosi model apa. Customize deal. Ini yang bebas. Terserah kita mau bikin apa saja. Last minute adalah last minute. Nanti saya jelasin. Early birth adalah early birth. Nanti saya jelasin. Oke. Kita mulai dengan customize deal dulu. Kita pilih customize deal. Pilih booking date nya. Bedakan antara booking date dengan stay date. Booking date adalah tanggal kita booking. Stay date adalah tanggal kita nginep nya. Misalnya saya booking sekarang untuk tanggal 20 Juni. Booking date saya berarti hari ini 7 April. Tapi stay date saya 20 Juni. Oke. Kita pilih booking date. Booking date berarti promosi ini akan aktif. Orang bisa booking promosi ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau kita pilih 7 hari ini ya berarti mulai dari hari ini orang bisa lihat. Tapi kalau kita pilih yang 14 ya baru bulan minggu depan baru orang mulai bisa lihat. Sampai tanggal 30 lah akhir bulan. Minum stay kita bisa atur. Mereka mau stay. Jadi kalau kita pilih 1 ya mereka stay 1 malam juga promosi ini normal. Tapi kalau kita pilih 3 mereka harus pilih 3 malam dulu baru akan kelihatan. Pilih basic discount nya. Ini kita juga bisa pilih advance. Misalnya maksimum gak boleh lebih dari 4 malam gitu bisa. Dan lain, dan lain, dan lain. Tinggal dibaca aja. Discount yang kita mau kasih ada di sini. Berapa persennya ini juga bisa diatur sesuai kehendak kita. Bisa dibikin persentase atau dibikin nominal. Misalnya kita mau diskonnya 50% atau kita mau diskonnya 200 ribu. Bisa. Ini kalau kita mau nama benefit. Misalnya kalau beli ini nanti dapat free dinner. Bisa juga. Untuk berapa orang? Atau based on room occupancy juga bisa. Ini stay periodnya. Kalau kita pilihnya 1 sampai 31 Mei. Kalau orang bookingnya sekarang. Tapi untuk stay tanggal 25. Ya dia gak dapat promo ini. Kalau dipilihnya untuk stay bulan Juni ya gak dapat. Tapi kalau dipilihnya untuk stay bulan Mei. Baru nonggol promosi. Room type adalah kita pilih. Room type mana aja yang akan kena promosi ini. Rate plan mana aja sih yang akan kena. Ini saya akan bahas setelah ini. Nah di sini ada cancellation policy. Non-refundable berarti kalau udah beli udah gak bisa cancel. Nah kalau klik ke bawah pilihannya banyak banget. Cancel satu hari. Kalau dia cancelnya satu hari sebelum check-in. Chasnya cuma satu malam. No show. Chasnya satu malam. Ada lagi yang kalau no show. Chasnya 100%. Tinggal dibaca aja. Diikutin aja. Ini kita kasih nama. Nama ini gak akan nongol di tamu. Kecuali pegi-pegi. Pegi-pegi nama ininya nongol di tamu. Tapi kalau OTA yang lain semuanya gak ada yang nongol. Kasih nama apa. Tapi ini untuk referensi kita. Biar gampang nanti ngeceknya. Yang mana sih yang ada hasil. Yang mana yang enggak. Oke. Kembali ke atas. Kita lihat last minute. Last minute itu. Misalnya gini. Berapa jam sebelum check-in date. 24. Itu berarti kalau stay hari ini. Eh booking hari ini. Untuk stay hari ini. Baru dapat diskon ini. Misalnya kita pilih diskonnya berapa. Satu malam aja deh. 50%. Baru dapat diskon 50%. Tapi kalau kita booking sekarang untuk stay besok. Yang gak nongol. Kecuali kita ganti. Jadi 48. 48 berarti kalau check-in besok. Masih kelihatan. Promonya udah muncul. Atau 72 kalau mau tiga hari. Early bird kebalikannya. Early bird kita pilih. Berapa hari dari sekarang baru nongol. Maksud saya gini. Misalnya saya masukin 14. Berarti di hari ke-15 baru promosinya nongol. Sorry. Hari ke-14 juga udah nongol. Jadi 2 minggu dari sekarang. Kalau siang belinya mau stay 2 minggu dari sekarang. Sekarang tanggal 7. Berarti tanggal 21. Dia akan dapat diskon 50%. Tapi kalau dia buat stay tanggal 20. Yang baru 13 hari. Ya gak nongol diskonnya. Oke. Oke. Sekarang balik sebentar ke yang tadi itu room rate plan. Ada retail, mobile, private deal, stay now. Apa sih artinya? Ada di sini. Rate plan setting. Mobile exclusive rate plan. Oke. Ini. Sekali lagi setiap OTA punya ini. Tetapi istilahnya berbeda. Penempatannya berbeda. Cara hitungnya berbeda. Tapi pada dasarnya sama. Mobile exclusive rate. Diskon 10%. Artinya misalnya tadi. Kita bikin diskon 50%. Kalau orang yang nyari dari mobile pakai handphone. Dia dapat tambahan lagi 10%. Jadi misalnya harinya sejuta. Sudah kena diskon 50%. Terus dia nyarinya dari HP. Di HP itu nongolnya bukan 500 ribu. Nongolnya 450 ribu. Nah nilai ininya diskonnya ini bisa dirubah. Minimalnya adalah 5%. Tapi normalnya kita jadikan 10%. Juga bisa di deactivate. Bisa dimatikan. Member only. Ingat yang tadi di kanan atas mesti login. Nah kalau kita login. Selalu dapat diskon lebih. Ini diskon lebihnya adalah 10%. Stay now. Stay now itu. Fitur yang hanya dimiliki oleh Traveloka. No. Expedia juga ada ya. Tapi Expedia namanya lain. Stay now ini. Kita. Dia akan. Si aplikasi akan pakai lokasi kita. GPS kita. Dia akan nyari hotel di sekeliling kita. Kalau ada yang ikutan promo ini 15%. Ya harganya akan lebih murah 15%. Dapat diskon ekstra 15%. Package ini kalau digabung dengan pesawat. Dan lain sebagainya. Corporate kalau misalnya ada kerjasama dengan Traveloka. Baik. Apa lagi. Komisi. Di sini ada komisi. Komisi itu setiap hotel. Setiap OTA sekarang rata-rata 17%. 15-20 lah. 17% rata-rata. Tapi semakin besar hotelnya kayak Merriat gitu. Mereka masih bisa nego. Kalau kita hotel-hotel yang independen. Personal satuan. Orang yang punyanya perorangan. Misalnya kita udah terima aja. Walaupun 17%. Udah 17%. Nah. Saya balik ke ranking ini. Beberapa OTA. Salah satunya. Salah duanya adalah Booking.com dan Expedia. Itu memiliki fitur di mana kita bisa naikin komisi kita. Misalnya kita naikin menjadi 25. Tapi ranking kita jadi naik. Tapi ya kita bayar komisinya lebih gede. Itu. Ngaruh nggak? Untuk beberapa strategi. Untuk beberapa kondisi. Ngaruh. Tapi ingat. Hitungnya mesti hati-hati. Selesai. Itu adalah ekstranet. Kemudian. Rate dan allotment. Jadi inventory yang terjual dan harganya. Kalau sudah pakai channel manager. Ini tidak pernah disentuh. Karena akan dikendalikan dari channel manager. Channel manager yang akan mengirim harga kita. Di channel manager masukin angka. 1 juta. Nonggolnya ke sini 1 juta. Gimana kalau misalnya kita sudah pakai channel manager. Tapi kita ganti di sini. Jadi saya ganti di sini. Saya ubah jadi 500 ribu di sini. Channel manager itu akan ngirim update. Setiap beberapa menit sekali. Saya ganti ini jadi 500 ribu. Ntar waktu dia ngirim update. Balik lagi jadi 974. Gitu. Begitu juga dengan allotment. Tidak usah di otak atik. Di akhirnya saja dari channel manager dan PMS yang akan proses. Baik. Oke. Ada 2 menit. Ini adalah contoh. PMS. Yes Pro. Asli produk Bali. Buatan orang ubat. Ini saya tunjukin kalendernya. Seperti ini. Tipe kamarnya. Tanggalnya. Semua informasi ada di sini. Oke. Bisa lihat harganya berapa. Agentnya apa. Dari mana. Dari mana. Dari mana. Dari mana. Dari mana. Dari mana. Nama orangnya. Total bill-nya berapa. Siapa yang create. Dan lain sebagainya. Pembayarannya. Dan lain-lain. Ini POS. Kalau kita pakai untuk FB. Bisa masukin ke sini. Atau untuk SPA. Foundation sebenarnya ada banyak. Masih ada group reservation. Room available. Room plan. Night audit. Audit yang paling sering dipakai. Cuma reservation dan night audit. Dan payment. Logistik ini kalau kita pakai untuk purchasing. Accounting ini buat laporan. Oke. Saya nggak bisa nunjukin channel manager sekarang. Karena channel managernya yang saya pakai. Sedang masih dalam suspend. Tapi supaya nggak bayar. Jadi di nonaktifkan sementara. Karena juga nggak ada tamu. Baik. Jam 1. Hah? Oke. Istirahat. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya ngaceng atau mau makan dulu? Yaudah makan dulu. Waktu yang nanya banyak bos. Yaudah. Nanti setelah makan siang kita discuss lagi. Oke. Sip. Baik Bapak Ibu. Silakan makan siang dulu. Kita kembali dalam waktu 1 jam dari sekarang. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 saya kasih saya eksposi lagi, saya jadi normal disini, sekarang saya ada tinggiran warnanya kuning, ada tulisannya epic sale saya mau kasih kamu-laku sendiri, saya dapat apa dari kamu terus terbuka, kamu tidak boleh nispar itu, tidak ada tulisan, tidak ada peraturan untuk tulisan jadi, saya akan kasih tiket kamu, tiket.com, promo yang sama, diskon yang sama saya minta tiba-tiba balik dong, nanti waktu mereka punya waktu, mereka bikin sekarang kalau tiket.com, bapak ibu kalau saya ingin motel, tiket.com itu sudah ada promo namanya potewe terus kalau malam jam 7, jam 7, jam 8 itu ada kaya spesial, itu gak harga gila-gila misalnya ada lagi murah-murah, nah kita ikut kan disitu dengan harga yang sama bagian kalau kita kasih harga 800.000, beli utara keloka, terus yang lain datang minta harga yang sama kita kasih pilihan juga, kan rumi di kita, itu jadi turun nah, jadi, disparity, gak usah kalau dipusingin, sesuai dengan strategi kita gimana menurut data media yang digunakan kamu untuk melakukan penyesuaiannya we report, yang tadi saya bikin, itu ada disitu selamat siang, bayangkan saya boleh bertanggung jawab dengan kasus reservasi via OPA oke, saat sudah resep, pesan di salah satu OPA untuk hotel sekitar setiap tinggi atas bahwa saat booking di OPA, CMD Reservation dan kebetulan responnya kamar masih ada kamar sudah oke, payment sudah done, tapi saat datang ke hotel ternyata kamarnya sudah sibuk singkat kata di transfer ke hotel lain ini, kita punya dua cara untuk menikmati saya punya dua pilihan untuk tujuan pertanyaan satu, saya merasa sangka buruk pada hotel tersebut bahwa mereka gak bisa kerja di komeritasi atau saya berpandangan positif, berpandangan positif ada kemungkinan OPA-nya yang salah ada kemungkinan channel manajernya yang salah, jadi dua mungkin masuk pada saat bersamaan nah itu, sedangkan kamar tinggal satu nah itu, bentrok dua-duanya akan masuk cuma, tergantung hotel akan memilih yang akan masuk solusinya, mereka biasanya memberikan mohon maaf, tapi bapak ibu harus kita pindahkan ke hotel yang lain karena kita full ibu, tapi akan kita upgrade, terus mereka kasih komplement dinner, mereka kasih ini kasih itu nah, itu bisa jadi kalau si revenue-nya atau e-commerce manager-nya yang tidak jeli pasti dipol karena kamar sudah nol, tapi lokman masih ada tiga mereka akan kirim tamu ya, terus berantem lah disitu jadi, kamu masih mendatungnya harus sebelum tanggat tangan atau setuju memberikan lokman harus bilang dulu tapi kalau di channel manajernya nol, nol ya soalnya gini, gue ngasih lo lokman tiga tapi kalau kamarnya nol, terus mau suruh nginep dimana, tidur dimana tidur di lobby jadi, lokman boleh pakai, dikasih logika sih kalau lokman pakai, tapi kita mesti bentar-bentar minggu juga dan pintar ya, itu kan bukan hal yang tidak masuk kalau itu, misalnya kamar nol, terus kiri-kiri akan suruh banget nah, atau yang terakhir ya, hotelnya yang tidak siap bisa saja kamarnya pas soal dulu kita sendiri bikin nih terus kan sebelum orangnya cek-in si poskipinya masuk ke kamar untuk klik-kiri terakhir nah, tadi nggak rusak nah, itu kan bisa aja tadi paginya waktu ngecek kamar nggak rusak pas masuk sorenya rusak kan bisa aja jadi penyebabnya ada banyak sih nggak ada suara saya pernah mendengar istilah siteminder dari bagian yang menangani oke jumlah hotel bisa dijelaskan dari aplikasi siteminder itu salah satu merek channel manager jadi ada banyak channel manager yang paling terkenal di dunia yang paling banyak di pakai itu siteminder kemudian ada lagi ada lagi STA 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 ada lagi yang asli Indonesia punya itu tadi GESPRO ada lagi HANDLING Pak Yoh, kalau buat strategi kayak gini bisa kan meminimalisisi disparity misal kita update harga sama di seluruh PIA yang kita bedakan dan promo dan diskon saja pakai channel manager itu harusnya parity dan promo dan diskon bisa makan di seluruh setiap OTA punya segmen market yang berbeda-beda yes and no pada dasarnya mereka semua semuanya marketnya adalah tamu perorangan tamu perorangan dan dasarnya segmen berbeda-beda mereka dari marketnya market kalau kita jual di travel local ya pasti tamunya Indonesia trip.com Eropa ekspedia Australia dan Amerika Utara trip.com China Jepang yes mereka punya 7 market yang berbeda tapi semua promo harus sama kalau kita mau bikin promo yang berbeda misalnya aduh aku mau bicara ke Jepang nih yaudah ke trip.com bikin promo untuk Jepang aja dan bilang ke trip.com saya mau kasih promo untuk Jepang tapi saya tidak mau harga ini keluar dari negara Jepang pokoknya kalau booking.com ekspedia travel local saya mau harga di trip.com lebih murah aku gak mau saya mau harga ini hanya ada di Jepang dan yang teriap booking harus orang Jepang kalau ternyata nanti ada bikinan ini dengan harga seperti ini yang harga spesial yang saya kasih di Jepang tetapi nama orangnya Sukiyono saya tidak mau saya mau yang booking itu namanya Naruto Sasuke kayak gitu-gitu saya mau nah jadi kita hotel punya bus jangan mau diketahui sama tapi toho, dama, diskon harus sama semua ya kecuali kalau kita memang mau bikin sesuatu yang spesial atau itu adalah fiturnya kalau fiturnya kalau fiturnya kita memberikan kesempatan yang sama pada semua jadi harga sama inventory sama availability sama promo sama dan solution policy nya sama restriction nya sama harus terus apa fungsi channel manager yes, channel manager itu yang menghubungkan itu tau aja Sukiyono kaken ini apa-apa-apa doang yang ketawa juga apa fungsi channel manager apakah channel manager ini menghubungkan kebijakan ya, itu udah jadi ibu banyakan kalau misalnya kita punya 10 kamar kita mau pakai 3 ODA booking.com xpedia xpedia kita cuma punya 10 kamar ibu mau bikin gimana? taruh 10 kamar di trake lokal 10 kamar di booking.com 10 kamar di xpedia bisa tapi nanti waktu waktu 1 di xpedia ibu harus buangin ke booking.com berubah dari 10 jadi 9 waktu waktu 10 jadi 9 baru selesai berubah di save eh masuk lagi booking ada di trake lokal login lagi ke xpedia jadi yang dilakukan betul itu kalau 10 kamar coba kalau cuma punya 1 kamar mau jual berapa? trake lokal taruh berapa? sepertiga mungkin mau taruh 1 bagaimana kalau masuk booking 2-2 nah disitulah fungsinya channel manager kita pakai channel manager masukin di channel manager 10 terus channel manager nya di connect sama sama trake lokal yang lain-lain yaudah OTA lain semuanya jadi 10 kalau ada yang laku 1 si channel manager mencatat ke bookingan itu dia berubah menjadi 9 yang lain semuanya jadi 9 gitu seterusnya jadi kalau cuma punya 1 ya taruh aja 1 di channel manager jadi yang OTA yang kayak channel manager membunuhkan OTA dengan hotel tidak hanya OTA karena channel manager juga bisa connect bisa connect dengan co-seller bisa connect dengan beberapa offline juga bisa dengan GTS juga bisa beberapa dan secara teknis secara teknis dia tidak connect antara OTA tapi dia connect antara OTA dengan channel manager PMS oke saya gambar ya saya mah canggih gambarnya seperti ini oke oke oops se oke 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 nah jadi dari ini mereka berdua nih, ini sebenarnya sama jadi hotel dan sistemnya hotel kan PMS, jadi hotel itu ada di PMS, itu kan misinya ada inventory kita, ada akun day-nya kita di situ kamar-kamarnya ada di situ nah jadi itu adalah sama PMS ngirim data ke channel manager jadi dia ngirim kamar, hari ini sisa 10 dikirim ke sini oke, sisa 10 jadi dia dikirim jadi bayanginnya si PMS bilang kamar sisa misalnya kita punya 10 kamar ya kamar sisa jadi dibilang hari ini kamarnya sisa 9 ya terus harganya 1 juta channel manager oke, 9 kamar kalau kita istilahnya kita tuh di push di dorong di push lagi eh, oke sisa 9 kamaran ini 1 juta ya harganya oke nanti ternyata travel lokal laku travel lokal lapor balik ke channel manager eh, gue jual 1 nih harganya setelah potong diskon jadi 800 ribu ya oke setelah channel manager semuanya dijadikan 8 head channel manager bilang ke PMS eh, laku 1 nih 800 kamarnya yang mana kamar yang superior oke si PMS terima PMS masukin bookingannya dalam kalender agak sama 4 ruby misalnya Rupi 800 ribu 2 orang 1 anak pakai breakfast tanggal sekian nomor kamarnya sekian ada PMS yang langsung assign nomor kamar ada yang si reservasinya yang harus menutupkan nomor kamar doesn't matter kedua-duanya bekerja dengan banyak eh, ya sudah masuk situ lalu PMS bilang lagi ke channel manager oke gue udah catat sekarang baru tinggal 8 kamar ya harga masih 1 juta oke terus pels channel manager bilang lagi kok di sisa 8 ya harga masih 1 juta bayang? save kalau lagi yang mau nanya sebelum kita lanjut ke digital marketing ada yang mau ngacung ada yang mau nanya langsung oke oke silahkan pertimbangkan silahkan 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 baik baik gak ada yang nanya silahkan lanjut oke sekali lagi saya mohon maaf karena kita kebut lagi kita kelarin bahan semuanya karena nanti kan kita ada penutupan penutupan itu oh iya sorry saya balik ke bahan yang tadi ini gak ada di yang tadi tadi saya tidak terpanjang lebar sebelum makan semuanya itu gak ada di ini gak ada di slide jadi paling baik nah nanti kita setelah ini ada foto bareng sambutan dulu sambutan penutupan kemudian foto bareng baru begitu bubar nanti sebelum sambutan kita share linknya kalau ada mulanya bisa ketip bisa ngece karena saya pas kebetulan sekarang sendirian jadi kalau bisa es ada dua macam dengan dua macam pembayaran agency model itu panggai komisi mesti tarik lengkap 17% dan merchant model merchant model ini jadi kita masih lihat sudah lah pesanya 800.000 berjual kata peserah udah ambil untuk investisi di 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 digital marketing Oke, saya jelaskan lulus, bukan jelaskan, secara singkat saja. Oke, selanjutnya kita maju, saya mau menekan dulu bedakan antara sales dan Pertama, kegiatan yang kita lakukan sekarang, hasilnya sekarang, misalnya juga jualan grupu door to door. Tidak, langsung dapat. Kalau marketing dilakuin sekarang, hasilnya masih nanti-nanti lagi. Contohnya, grup yang kita taruh di Facebook, iklan, bikin billboard bagi infosur. bukan hasilnya, gak langsung saya sakit Bu Madeline kemangan bentar Bu enggak Pak, gak jelas soalnya putus-putus suaranya aku gak jelas oke oke thank you sekarang udah oh udah oke jadi digital marketing adalah kegiatan-kegiatan marketing yang kita lakukan secara digital jadi bukan bikin prosur dibagi, betul bukan digital ini adalah akronim maksudnya kita akan pakai karena kita majar waktu jadi saya coba aja ya bounce rate itu kalau misalnya orang yang tidak kulit bersetika gak sampai berapa detik itu udah tidak lagi itu bounce rate berarti jinder buat dia tidak menarik atau disalah diri kalau tingkat bounce rate itu kita mesti bikin sesuatu yang menarik untuk orang stay jadi kalau kita punya toko udah masalah kita rasa orang yang gak liat cuma mengobrol terus udah aja gitu lah gak sampai masuk atau dia masuk cuma biar-biar sekian detik idealnya mereka stay dan kita berapa oke management system sistem ini sih kayak apa itu kan ada contohnya WordPress HubSpot ada lagi mix aplikasi software atau website yang dipakai untuk bikin website bikin website dalam artian ini saya pakai kata bikin dengan artian yang luas jadi kita bisa dapati formol di situ maksud kita bisa nampak informol jadi semua konten yang ada di dalam website kita dikendalikan dari sini kemudian ada CTC cost per click seperti namanya biaya per click kita kalau misalnya iklan di google itu kan bisa dihitung per click jadi satu kali klip itu misalnya banyak sedolar jadi kalau misalnya semakin banyak yang klik banyak kita bayar tentu pada terus bagai perlantinya oke saya tiba deh kita lihat sekarang sekarang udah jelas oke sebentar ya oh iya bisa jadi ya karena banyak yaudah disini saya diam aja deh oke tadi saya mana cost per click oke cost per click bisa bisa diam saya bu orangnya bu cost per click tadi saya mana oh iya jadi kalau kita ngiklan di google itu bisa diatur berdasarkan click nah setiap orang yang klik website kita dari google jadi kalau dia langsung masukin katakanlah nama hotel kita apa ya oke hotel bahagia kita masukin dia langsung buka browser dia buka chrome atau mozilla firefox terus dia masukin www.hotelbahagia.com itu dia gak bayar tapi kalau misalnya dia ke ini dulu ke google dulu terus dia masukin hotel bahagia nongol disitu terus dia klik itu kita bayar nah angkanya bayar berapanya itu bisa diatur bisa dibikin budgetnya satu bulan kita cuma punya budget 500 yaudah kalau 500 orang udah ngeklik yaudah ilang kita balik lagi ke posisi aslinya kita gak gak di atas lagi yes bouncing tetap bayar bu jadi makanya jangan bounce rugi berarti bayar percuma CPI cost per acquisition ini oh sorry saya mundur sedikit lagi ke cost per klik di OTA kan tadi kita lihat tuh kalau kita masukin hotel masukin Bandung kan banyak banget tuh hotel yang ranking di atas kan yang lebih lebih banyak bookingnya kan pastinya yang udah dibawa-bawa udah gak kelihatan kan jadi kan kita pengen posisi kita semakin tinggi setinggi mungkin sebisa mungkin tinggi ya kan di Expedia mereka sudah memiliki fitur ini dimana kita bisa naik posisi lebih tinggi dengan bayar per klik terlepas dari orang itu booking atau enggak kita bayar oke beda sama komisi ya kalau misalnya orangnya jadi booking ya lu bayar cost per kliknya dan lu bayar komisinya bayar keduanya cost per acquisition ini hanya bayar kalau jadi saya jadi booking baru bayar kalau enggak ya enggak ini hampir mirip kayak komisi klik through rate aduh gimana jelasin dari sekian banyak orang lihat berapa kali yang di klik intinya itu misalnya dari 100 orang lihat dari 100 orang yang lihat yang klik cuma 50 klik through rate 50% bayang enggak oke kita buka hotel jangan hotel bahagia katakanlah hotel bahagia ini ada di Palembang kita buka di hotel kita cari ceritanya kita mau ke Palembang nih mau beli kerupuk dalam jubah besar hotel di Palembang kita ada tuh di atas orang lihat kenapa kita tahu orang lihat kita ada di atas udah pasti orang lihat kan orang lihat tapi kagak ada yang ngeklik nah dari 100 orang yang lihat yang ngeklik cuma 25 ya berarti 25% CRM ini udah dijelasin Pak Din tadi customer relationship management wah dari sini oh enggak bisa bentar ya conversion rate nah ini nih penting banget nih ini juga penting sekali di OPA ini mirip sama yang tadi jadi dari berapa banyak orang yang lihat berapa yang kalau yang tadi itu click to rate itu kan kalau orang lihat terus dia klik dia cuma klik doang dia belum booking dia belum beli nah kalau conversion dari yang dari yang klik itu berapa banyak sih yang beli berapa banyak sih yang booking itu namanya conversion rate ini penentu utama ranking di OTA Faktor terbesar penyumbangnya adalah conversion rate jadi kalau kita ada di traveloka ada orang nge-click ada sorry ada 100 orang yang nge-click tapi yang booking cuma 2 berarti conversion rate kita 2% nah kita pasti peringkatnya akan lebih di bawah dibanding yang conversion rate nya 5% 6% tuh bayang yang sama juga berlaku di google di digital marketing dari berapa orang yang visit dan masuk ke website kita berapa banyak yang beli CPA itu cost per acquisition sedangkan conversion rate itu berapa persen orang yang bookingnya jadi kita gak bayar apapun di conversion rate 2 hal yang berbeda oke pokoknya kalau si ibu Madeline udah ngangguk-ngangguk udah aman dah hidup gue google analytics wah ini mah gampang ini sih tools google analytics itu tools saya gak gak megang website jadi gak bisa nunjukin nah semua yang tadi saya cerita itu itu laporannya ada di google analytics dan itu free masih free gak sih sekarang lagi google analytics masih free kan ya itu free html nah itu sih waktu kita masukin itu sih bahasa pemrogramannya bahasa hypertext markup language ppc pay per click sama kayak yang tadi yang pertama cost per click oh itu cost per click ada rumusnya sosial media ya semua udah tau lah ya sosial media via facebook linkin twitter dan lain-lain sem search engine marketing kita ngiklan di yahoo bing google search itu semuanya search engine marketing kalau kita melakukan usaha marketing disana seo ini pada dasarnya gimana caranya supaya kita ada di peringkat lebih tinggi di search engine supaya peringkat kita lebih tinggi di google lebih tinggi di itu disebutnya seo digital marketing oke 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 ini yang tadi saya bilang secara definisi digital marketing adalah kegiatan marketing yang dilakukan di dunia digital marketing mix marketing mix ini tergantung kita 7p oh ini udah diisi sekarang oh belum belum ini komponen-komponennya marketing activities oke saya jelasin satu-satu ya marketing mix marketing mix antara produk dan jasa itu berbeda ini 7p yang sekarang ada di layar itu adalah untuk jasa 4p itu untuk produk 4p itu adalah produk price place promotion untung saya anak ekonomi jadi hafal produk si produknya itu sendiri price harganya place ada di mana promotion oke sebentar 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 saya jadi lupa sendiri 7p itu apa ini oh ya people process physical evidence physical evidence itu bentuk fisiknya people si orang yang believernya kalau kita di service itu kan misalnya kalau restoran si waiternya si waiters dan prosesnya mendingan market research riset pasar komponennya ada banyak oh banyak banget banyak banget ini saya skim skim ahead aja competition analysis kita analisa kompetitornya SWOT analysis itu kita analisa diri kita sendiri strength opportunity threat tips aja SWOT analysis ini perceptive ya maksudnya depends on how you look at it tergantung bagaimana kita melihatnya sesuatu kalau kita lihat satu hal yang sama dari strength dia menjadi strength kalau kita lihat dia menjadi weakness dia menjadi weakness misalnya kita punya oh sekarang kan lagi banyak nih restoran yang nongol rumah makan yang nongol yang jualan makanan pedes memang dia spesialisnya pedes buat orang yang suka pedes itu adalah strength buat orang yang gak suka pedes itu adalah weakness tergantung bagaimana kita melihatnya competition analysis kita analisa kompetitor kita target market kita analisa si target market orang yang kita incar oke jadi pada dasarnya analisa diri kita sendiri pesaing kita target kita target kita kita ingin sendiri pesaing kita target kita target kita bisa lihat dari demografi umur pekerjaan jenis kelamin dan lain-lain kita lihat market trend kebutuhannya apa perkembangannya kayak gimana daripada dasarnya analisa diri sendiri pesaing target marketing objective contoh-contohnya adalah review site posisi di OTA ini apa ya bagaimana gampang menjelaskan tolok ukur lah tolok ukur untuk melihat sejauh mana marketing kita berhasil atau target tujuan kita cara dapatkan data dari kompetitor gimana pak nanya bu cara dapatkan data dari kompetitor nanya kalau ada STR kayak yang tadi diceritakan pak Gim STR kalau gak ada ya nanya gimana kalau dia bohong yaudah berharap aja dia gak bohong tapi paling gampang ya liatin aja kalau misalnya kita gak ngomong hotel ya kalau misalnya kita ngomongin contohnya restoran yaudah pantengin aja di depannya dia liatin berapa banyak orang keluar masuk keluar masuk kita bisa pakai proporsi gitu ya gak usah dipantengin misalnya dibukanya 8 jam gak usah ditungguin 8 jam tungguin aja 10 menit 10 menit berapa orang ya dikali aja dalam 1 jam dibikin proporsi aja kira-kira jadi berapa gak akurat memang kecuali kalau memang niat mau nungguin dari buka sampai tutup jadi kalau ada STR kayak gitu itu menolong banget revisite ini adalah kita ngelakuin marketing semua yang kita lakukan kita ngiklan kita bikin ini kita bikin itu kita undang influencer kita bikin STO kita bayar biaya ngiklan kan harus kita ukur kita tahu dari mana itu berhasil apa kalau gak pernah diukur nah inilah yang bisa kita pakai sebagai tolok ukurnya kalau ranking kita di OTA semakin naik kan berarti berhasil kalau di review site di TripAdvisor kita masuk sebagai 5 hotel terbaik di Palembang itu kan berhasil kayak gitu-gitu follower kita semakin bertambah berarti kan berhasil tapi follower yang organik ya kalau misalnya kita jualan hotel yang nge-follow anak-anak SD semua berarti salah berarti cara marketingnya gak tepat gitu ada komponen digital marketing oke digital marketing tergirai di SEO yang tadi itu gimana biar kita di peringkat 1 SEM mirip-mirip sama itu social media adalah yang menggunakan social media e-letter e-letter newsletter pernah gak terima email dari satu perusahaan satu usaha yang kita lagi promo loh kita lagi ada tiket pesawat lagi murah nih gini-gini itu namanya e-letter atau newsletter AI artificial intelligence kecerdasan buatan online reputation itu kayak tripadvisor kawan-kawan eh sorry metasearch yang tripadvisor kawan-kawan online reputation itu ada banyak oke SEO oh ini tadi udah aku ternyata penjelasannya oke kita langsung lagi tinggal berapa menit lagi oh masih banyak youtube ads skippable cookies bukan AI cookies itu adalah ini seru sih ngejelasin lucu sih dan yang lucu itu kenapa dikasih nama cookies oke kalau kita masuk ke satu website itu ada yang namanya cookies cookies itu jadi ibu bapak tau cerita Hansel and Gretel yang terjebak di hutan terus mereka untuk keluar itu mereka pakai naro bekas bukan bekas apa sih potongan-potongan roti potongan kue-kue gitu istilah bahasa inggrisnya breadcrum sisa-sisa kue-kuenya jadi mereka waktu keluar itu mereka tinggal ngikutin jejak kue itu nah itu cookies si internet si website itu diibarakan si hutannya ya kemahan kue sebagai jejak jejak pak jadi cookies itu yang merekord kita ngapain aja sih di website itu tuh cookies itu nanti akan diolah untuk ya itu menganalisa target market dari melihat cookies kemudian kita pakai AI artificial intelligence pakai orang juga bisa cuma biar gak repot pakai AI karena data yang diolah begitu banyak kita bisa tahu nih Bu Laila Bu Laila ini sukanya apa nih Bu Laila kalau makan baso sukanya pakai garpo pakai sendok bisa ketahuan dari situ kalau pengen tahu lebih jauh nonton film The Social Dilemma itu keren banget itu dokumentasi tentang penggunaan sosial media oke jadi cookies dari cookies itu kemudian diolah datanya kan datanya banyak banget satu hari pengunjung satu website itu kan banyak banget nah dari situ mereka bisa bikin melihat polanya setiap orang Facebook Ads Facebook itu masih sosial media yang paling banyak penggunanya sophisticated targeting option wih gila banget lah Facebook termasuk WhatsApp pun kan dimiliki sama Facebook jadi bayangkan data yang mereka punya itu seberapa besar semakin lengkap datanya semakin mudah mereka untuk mempola dan memprediksi apa yang akan kita lakukan kita kan tahu saya aja sekali aja saya nyari di jam tangan yaudah deh nah gitu ntar saya pergi bentar saya balik buka Youtube di Youtube iklani jam tangan semuanya pasti udah ngalamin kan nih terus nanti nonggol itu Tokopedia Shopee dan itu tuh mereka bayar mereka tuh ngebit mereka saling bersaing untuk bisa mendapatkan perhatiannya Yohanes terlepas saya punya duit atau enggak itu urusan nanti dia ingin iklan dulu aja jadi ya pokoknya kalau untuk urusan digital kalau sesuatu yang kita pakai itu gratis berarti kita membayarnya dengan kita sendiri kitalah komoditasnya kalau itu gratis kita lah komoditasnya oke Facebook gratis gratis secara uang tapi kita membayarnya dengan informasi data dan kemungkinan untuk perusahaan menarget kita untuk jualan lebih gampang begitu pula dengan Instagram Twitter Youtube dan lain sebagainya oke Facebook Facebook ad sales funnel nah ini Facebook dan Instagram itu kan dipakai untuk membangun awareness dulu misalnya sekarang apa sih produk baru produk baru ya ada katakanlah ada produk baru kelupuk palembang merasa semangka misalnya di ngiklan dulu di Facebook Instagram dan lain-lain bikin iklannya kan untuk bangun awareness dulu awareness itu penting banget orang harus tahu dulu kita ada kalau mereka gak tahu kita ada gimana mereka mau beli mereka harus tahu dulu kita ada contoh nih Bapak Ibu coba googling kalau iseng-iseng Project Hazel Project Hazel itu masker 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 biasa filternya itu pakai filter N95 jadi dia termasuk masker N95 jadi bentuknya itu warnanya hitam bagian mulutnya sini itu bening tapi kayak plastik gitu terus ada lampunya Bu Pak nyala bos kita kan sekarang kalau misalnya ngomong sama orang susah kan gak bisa lihat ekspresi mukanya kan kalau dia pakai masker ini tuh nyala terus di dalamnya tuh ada speakernya jadi waktu kita ngomong tuh kan kalau pakai masker kan gak kedengeran kan suaranya nah ini tuh jadi kedengeran terus lampunya nyala-nyala gitu nah sekarang setelah saya tahu ada itu jadi kepingin nah sekarang kalau buka YouTube iklannya itu lagi-itu lagi nah itu terus baru intent kemudian sekarang saya udah sampai di tahap intent udah punya niat untuk beli terakhir ya punya duitnya apa enggak terus mau apa enggak Facebook ads campaign goal ya di Facebook kan kita bisa nyiklan tuh ada engagement dan lain-lain Facebook pixel contohnya sosial media kapela kapela ubud yang sebelah kiri itu adalah pemenang penghargaan hotel terbaik di dunia tahun 2020 2019 sosial media lain saat ini tuh orang ngeluarin waktu tuh untuk di sosial media tuh kan banyak banget sampai dari situ tuh sumber utamanya para perusahaan untuk menarik perhatian kita dan mereka mempelajari behavior kita perilaku kita sehingga mereka bisa bikin iklan yang lebih sesuai WhatsApp sejak mempunyai fitur status itu dia semakin menjadi seperti sosial media kemudian kan sekarang semua orang bisa bikin WhatsApp media menjadi bisnis kan semakin mudah semakin mudah jadi mereka bisa nyari duit dari situ social media social media ini saya skip skip aja nah consider working with influencer to widen your reach bekerja sama dengan influencer itu hal yang baik makanya banyak orang banyak banget kan artis-artis kita di Indonesia ini terus tetap aja terkenal gara-gara banyak banget mereka meng-endorse kan segala hal di-endorse mulai dari aplikasi saham sampai sepatu di-endorse segala rupa tapi kita sebagai perusahaan hati-hati ngeliat siapa yang mau kita pakai untuk meng-endorse atau meng-influence kalau kita misalnya nih ya kalau kita apa ya yayasan pendidikan ya jangan pakai Lucinta Luna juga sih ya kan nggak nyambung gitu orang followernya Lucinta Luna kan nggak masuk sama yayasan pendidikan gitu mungkin kita kalau yayasan pendidikan mungkin siapa siapa lah siapa ya yang orang pendidikan ya itulah ya oke sorry saya mundur sedikit tapi hati-hati juga gini deh influencer atau brand endorse-nya itu contohnya kayak gini deh clear clear itu kan pakai Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi Cristiano Ronaldo saya lupa Shopee deh Shopee Shopee kan pakai Cristiano Ronaldo saya pakai ada nggak sih bapak ibu di sini yang pakai Shopee karena Ronaldo pakai Shopee atau pakai Shopee karena emang mau belanja you know what I mean so bikin koneksi yang make sense karena kan saya belanja nyari barang di Shopee kan bukan karena si ada si Ronaldonya gitu kecuali kalau nanti yang nganterin barangnya Ronaldonya ya lain cerita termasuk juga kayak head and shoulder Barcelona kan ya mau yang pakai samponya Persija juga emang saya pakai head and shoulder head and shoulder lanjut email marketing ada newsletter ada survey the arrival post departure yang nomor satu kan gampang udah pada tau lah ya kita kan suka dikirimin newsletter tuh sama perusahaan-perusahaan kalau mereka ada promo itu kita sebagai perusahaan bagus tapi hati-hati jangan sampai bikin si penerimanya sebel jadi biasanya mereka ada pilihan tuh untuk unsubscribe biar kita nggak dikirimin terus cara lainnya adalah si newsletternya dibikin menarik atau worth it gitu kayak misalnya kita tahun nih tiap bulan dia cuma nginfoin doang kayak gini-gini tapi nggak pernah ngasih apa-apa kemudian kalau tiba-tiba dia ngasih ini stay free gratis nih kalau misalnya bapak gini kan kita jadi lebih perhatiin akan newsletter-newsletternya jadi cara kita buat newsletter itu penting email survey itu juga beberapa website beberapa perusahaan menggunakan survey tapi pada dasarnya itu mirip-mirip sama newsletter kemudian free arrival post departure ini adalah yang dipakai oleh hotel jadi email yang otomatis dikirim sebelum orangnya tiba dan setelah orangnya check out free arrival-nya tuh biasanya email-nya berbunyi besok bapak cari contoh besok besok pak siamsul email itu berbunyi besok hai pak siamsul besok pak siamsul akan check in di tempat kita pastikan tidak ada barang yang terlupa agar bapak bisa menikmati stay-nya bila ada yang bapak ingin pesan atau ada yang bisa kami lakukan lebih jauh silahkan balas aja email ini itu contoh free arrival dan itu bisa di set berapa hari sebelum kedatangan dikirim atau berapa minggu atau berapa jam PMS mayoritas PMS sekarang sudah bisa melakukan itu begitu juga dengan post departure setelah berapa setelah di check out kita akan kirim lagi hai pak siamsul terima kasih sudah tinggal bersama kita kami harap bapak menikmati tinggal bersama kita dan bersedia untuk mengisi review di bawah ini kemudian ada link untuk ke trip advisor-nya atau yang lain-lainnya ada yang isi? ada saya sering terima itu diisi apa? enggak isi tapi malas ngetik kita mesti perhatikan juga kan ada yang kalau cuma ngisi multiple choice kan gampang itu A, B suka? enggak enggak suka kalau misalnya tulisannya apa pendapat Anda dan harus diisi gitu kan malas ngetik lagi ya nah perhatikan juga lihatin kalau misalnya orang jarang ada yang ngetik ya mungkin orangnya enggak mau ngetik semuanya cuma ngisi aja biar cepat cuma kita sebagai hotel yang bikin surveinya bikin post dan email pre-arrival dan post departure balik lagi tujuan kita ngirim email itu apa? kalau cuma sekedar karena disuruh ya udah suka-suka aja tapi kalau memang kita care dengan tamu kalau memang kita care dengan tamu pilihan kata yang kita pakai itu akan berbeda kemudian post departure ini yang paling penting kalau memang kita niat dan maksud tujuan kita adalah mencari tahu tingkat kepuasan pelanggan kita orang yang tinggal bersama kita ya si si apa surveinya itu akan sejujur mungkin dibuatnya tapi kalau cuma buat sekedar dapat review yang bagus ya itu bisa diakalin dengan psikologis misalnya gini kita tanya dulu sebelum kita tanya seberapa puas Anda tinggal dengan kita kita tanya dulu apa yang Anda paling sukai dari tempat kita dengan pertanyaan itu si orang yang menerima ini akan otomatis pikirannya lari ke hal yang dinikmati pada saat tinggal bersama kita jadi memorinya dia psikologisnya dia sudah berada di momen dimana dia paling menikmati bersama kita bentuk suming poolnya airnya anget baru berikutnya seberapa puas Anda dengan kita karena memorinya dan psikologisnya pikirannya sudah di tempat yang menyenangkan dia akan lebih mudah pada pertanyaan berikutnya memberi centang ya saya puas coba kalau dibalik apa yang paling bikin bapak sebel waktu tinggal sama kita ya dia udah duluan mikir oh iya gue mesen telur rebus di boingnya telur goreng yaudah waktu kita nangis seberapa puas dia pasti akan cenderung memilih tidak puas jadi kita bisa memanipulasi itu dan ada studinya ada ilmunya untuk memanipulasi itu jadi balik lagi tujuan kita apa cuma buat dapat review bagus kan atau memang pengen tahu feedback dari tamu why our reputation matter reputation sama sama dengan revenue true ada studi saya lupa dan saya lupa angkanya dan saya lupa studinya dari mana tapi bisa di bling bahwa setiap kenaikan satu poin review misalnya reviewnya kita tuh dari 0 sampai 10 ya jadi kita tuh sekarang nilainya 8,8 setiap kenaikan 0,1 itu adalah setara dengan sekian rupiah sekian sorry sekian dolar itu ada studinya saking pentingnya itu jadi kalau kita punya review di katakan Latripe Advisor itu 9 itu kita bisa jualan lebih mahal dan orang pasti akan lebih beli oh ini bagus nih karena 9 ya kita di Tokopedia aja sama nyari coba jam tangan toko yang bintangnya 5 sama toko yang bintangnya 4 kan pasti kita bintang 5 meskipun cuma 10 ribu lebih mahal atau cuma 20 ribu lebih mahal ya kan online reputation channel itu dia TripAdvisor google holybay check booking.com semua OTA 95% juga merupakan online reputation channel karena dia punya review kan offline offline reputation nah majalah televisi radio apapun yang gak ada urusannya dengan internet dari semua media marketing yang paling bagus itu yang nomor 2 tuh word of mouth itu udah paling bagus jadi orang ngomong dari mulut ke mulut itu paling bagus tapi itu paling lama dan paling susah bikin ya bangun ya sorry ya dicepetin ya metasearch engine ini contoh-contohnya Pak Gin udah cerita banyak tentang ini intinya sih kalau kita nyari satu hotel eh Pak Erik eh turun lagi tangannya gak jadi Gin sudah cerita banyak soal ini di website-website ini kita bisa membandingkan antara hotel A dan hotel B atau hotel A dengan harga-harganya dan lain-lain semuanya ada disini oke sebentar ada yang mau nanya sambil ada yang berpikir mau nanya atau enggak saya lihat ini dulu ya sebentar ya saya lihat jadwal berikut kalau ada yang mau nanya ketik boleh mengangkat tangan juga boleh oke wah habis oke oke sebentar ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Tidak mau, Pak. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya mendapatkan bagian penutup, yaitu why revenue management and marketing should align. Kenapa revenue management dan marketing harus bekerjasama? Ya, di sini sangat-sangat penting bagian daripada siklus daripada revenue management, yaitu nomor satu adalah menentukan baseline. Nomor dua mencari two cost. Nomor tiga adalah menentukan atau melakukan strategi. Nah, kita bicara nomor tiganya, yaitu bagaimana revenue management dan marketing ini harusnya berkolaborasi. Ya, jadi awalnya mesti diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu masing-masing bergantung sebuah sama lainnya. Ya, kenapa kita perlu memastikan ini agar keberlangsungan bisnis dapat dipastikan berjalan dengan baik kalau kedua tim ini juga saling support. Nah, dalam hal ini, marketing tim perlu melakukan atau meng-create atau meng-generate atau menghasilkan demand melalui koneksi-koneksinya dengan tamu-tamu yang berpotensi akan tinggal di order kita. Nah, sementara revenue management perlu mengontrol demand agar bisa lebih maksimal lagi dari sedut harga. Kedua tim ini, antara revenue management dan leader marketing ini, harusnya blending atau berbaur untuk menentukan overall business planning seperti apa. Nah, seperti apa contoh kerjasama di antara dua tim ini? Yang pertama adalah, segala sesuatu dimulai dari marketing tim untuk mengunturkan statistik yang sangat penting dari berbagai macam sites. Contohnya adalah Google Analytics. Di Google Analytics itu bisa kita lihat misalnya jumlah pengunjung di website kita, dari negara mana saja, atau point of sales, yaitu dari mana saja, umurnya berapa, berapa lama dia, berapa kali dia keluar masuk ke website kita, berapa lama dia memutuskan, berapa kali dia balik-balik sebelum dia memutuskan untuk membeli atau membuking kamar kita, berapa harganya, berapa hari booking window, berapa hari, antara dia booking sampai dia datang, berapa hari itu seperti apa, rate yang dia inginkan, dan sebagainya. Jadi banyak sekali informasi yang bisa diberikan oleh Google Analytics untuk kebutuhan pembuatan strategi. Namun, berdasarkan pengalaman saya, bagi kalau kalian mengelola website-nya, Google Analytics ini jarang sekali digunakan dalam pembuatan keputusan. Lebih strategi yang dilakukan oleh Google Analytics kebanyakan berdasarkan dari sudut hotelnya, sementara dari sudut apa yang dimaui oleh customer masih sangat jarang. Nah, dari informasi dari Google Analytics itu memberi kita banyak sekali informasi. Dan inilah yang harusnya menjadi dasar bagi revenue management untuk menentukan strategi berikutnya. Misalnya, ketika membuat package, revenue management itu menggunakan intuisinya, menggunakan skill dan knowledge-nya untuk memastikan package-package apa saja yang disukai oleh kami. Contohnya, pada hari ini, ketika pandemi berlangsung di seluruh dunia, terutama di dunia perhotelan, sangat penting untuk mengetahui apakah ada perubahan trend di masyarakat kita, di customer kita, tentang apa sih yang dimaui oleh customer kita. Dari studi-studi yang saya baca, atau studi-studi bahkan yang saya perhatikan di hotel hotel yang sudah datang, contohnya di Bali, saya melihat ada perubahan, di mana pada hari ini customer lebih ingin fokus pada hotel hotel yang bisa menyediakan fasilitas maupun layanan yang berorientasi pada CHSE, yaitu cleanliness, hygiene, safety, dan environment. Segala produk daripada CHSE ini akan sangat diminati. Kalau kita lihat contohnya, kenapa tiba-tiba di telefon kita banyak orang yang lebih sadar berhadap kesehatan, lebih ingin berolah agar, berjemur, berhain sepeda, yoga, tiba-tiba kelas yoga jadi favorit, gym penuh, makanan sehat yang mengurangi kargo misalnya. Apakah ini sesuatu yang sudah lama ada? Banyak sekali perubahan di dalam masyarakat kita. Dan bagaimana hotel bisa menikapi ini? Contoh lain adalah working space. Work formal itu sudah menjadi suatu hal yang memutlak. Artinya sales misalnya, sales depan nggak perlu lagi bekerja di hotel. Karena dia sebenarnya juga mobile, artinya dia bisa pindah dari satu tempat lain. Dan kenapa tidak? Dengan working space. Bagi lain dengan fasilitas hotel. Apakah kita berani mengganti kamar kita yang tadi namanya sekedar standar? Superior, deluxe. Saya melewarkan ide ini kepada hotel-hotel. Ketika lain, menantang hotel untuk berani keluar dari dogma-dogma, istilah-istilah hotel. Orang tahunya kamar, tipe kamar itu adalah standar, superior, dan deluxe. Kalau saya tanya, apa nama lain daripada standar, superior, dan deluxe? Hotel-hotel itu agak bingung jawabnya. Karena mereka terbiasa. Bapak-ibu juga sedang mengajarkan kepada anak-anak atau mahasiswa kita, apa itu kamar standar, apa itu kamar superior, dan sebagainya. Padahal, untuk menentukan seorang customer itu akan membeli atau tidak, produk yang dia beli itu harus mendapatkan atau sesuai dengan needs-nya. Baru selain itu dikutilikan dengan wants-nya. Nah, sekarang sebelum saya bahas ke sana, ke bawah, saya ingin bertanya dulu, apakah dimaksud dengan needs dan wants itu? Ada yang bersedia menjawab, apa perbedaan needs dan wants? Silakan angkat tangan kalau ada yang bersedia menjawab, apakah perbedaan antara needs dan wants? Silakan. Atau bisa juga menjawab dalam chat box, kalau malu ingin bersuara. Ada? Tidak. Oke, Bu Nova, silakan. Dua orang lagi, nanti kita lihat tiga orang, bagus. Ya, Bu Nova dulu, saya persilahkan Bu. Terima kasih, Pak. Kalau menurut pendapat saya, beda needs dan wants itu, kalau wants itu kan kita punya keinginan. Nah, setiap keinginan kita pengen saja, belum tentu kita memang membutuhkan, atau belum tentu kita mampu. Sedangkan, kalau need itu berarti kita memang butuh. Misalnya, saat kita berkunjung ke hotel, kita butuh sesuatu yang kayak CISI tadi. Orang yang mungkin dalam masa pemulihan, orang yang mungkin lagi sensitif, dia butuh ada properti yang menjamin untuk kesehatan mereka. Nah, mereka mencari sesuatu di hotel itu memang yang ingkut dengan hal itu. Tapi kalau want, mereka mungkin ingin sesuatu yang wah, yang lux, tapi mereka tidak butuh dan belum tentu itu yang akan mereka cari sebetulnya. Itu pendapat saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Nova. Saya izin bertanya, kalau begitu tadi Ibu menyebutkan sesuatu yang lux gitu atau luxury, Ibu ya. Iya. Apa sebut pengertian luxury menurut Ibu itu? Kalau saya berpendapat luxury itu sesuatu yang agak mewah, menyebabkan seorang itu punya ini ya, kepuasan tertentu mungkin bisa jadi dia mencapai sesuatu itu karena saya ingin dilihat orang, ingin CISI naik. Baik, terima kasih. Ada yang lain pendapat tadi ada tiga orang. Yang kedua? Pak Ruby. Pak Ruby, silakan Pak Ruby. Untuk apa sebedanya needs dan wants itu? Ya. Terima kasih, Pak Bina setelah. Need and wants itu bedanya adalah kalau needs itu, contoh misalnya ya, I'm hungry ya, saya lapar itu butuh makan. Tapi wants-nya itu, I want to eat in a five-star restaurant, I want to eat in a nangkringan, jadi berbedanya sama-sama lapar, tapi ingin makan di rumah makan yang murah, yang menengah, dan yang sangat mahal. Sama saja dengan ketika orang ngantuk ya, butuh tidur gitu, I want to sleep ya, I want to sleep in five-star hotel, beda dengan kalau kita hanya tidur di gubuk atau di mana gitu. Ya, penjelasannya gitu Pak. Oke, izin kan saya bertanya Pak, kalau saya lapar atau kalau saya ingin tidur, persoalan saya makan di mana, atau saya tidur di mana gitu, itu kan yang penting terpuaskan rasa keinginan saya berupa makan atau tidur itu gitu. Iya, maka itu namanya preference dari konsumen, mengapa kita menyediakan hotel kalau rumah aja bisa gitu. Karena ada, ada tuntutan-tuntutan di mana orang mesti stay di hotel, katakanlah, jabat negara, kemudian peserta pelatihan, dan sebagainya. Iya, jadi kalau dalam hal pertanyaan yang sama juga dengan Bu Nova tadi, bagi Pak Ruby, laksri itu apa sih? Pak Ruby? Pak Ruby, laksri bagi Pak Ruby itu apa? Putus suaranya Pak. Bagi Pak Ruby, laksri itu apa Pak? Kalau laksri relatif ya, menurut saya laksri itu relatif, mungkin laksri bagi saya beda dengan orang lain ya, bagi saya sudah laksri tapi mungkin orang lain menganggap kurang. Kalau disedangkan akan laksrinya Pak Ruby itu seperti apa? Apa ya, agak sulit ya, kalau secara umum namanya laksri itu adalah Dari sisi, fungsinya sama ya, sama-sama untuk mandi, shower misalnya ya, tapi bisa dilihat dari apa namanya, materi, materialnya, kemudian apa namanya, nilai seninya. Nah, jadi contoh misalnya di hotel bintang 2, 3, itu laksrinya berbeda dengan 4 dan 5 misalnya, dari sisi desain, dari sisi apa namanya, material. Cuman deskripsi yang pasti ini mesti agak sulit, karena itu dirasakan saja gitu Pak. Baik, baik, terima kasih Pak Ruby. Yang ketiga, ada pendapat lain? Bu Rosmita, silahkan Bu. Iya, eh sorry, sorry. Iya, terima kasih. Nets dan wants, Bu. Silahkan Bu. Kalau dari saya, simple saja, kalau needs itu berarti sesuatu yang harus dipenuhi, sementara wants itu bisa dipenuhi, bisa juga tidak dipenuhi, seperti itu Pak. Contohnya, di hotel. Kalau di hotel, misalnya, seperti apa ya, mungkin di, misalnya di bathroom-nya, seperti shower-nya, mungkin harus yang seperti apa, yang mewah begitu Pak. Ada juga yang mungkin standarnya biasa, ya. Sour mewah atau biasa itu needs of the wants. Iya. Sour yang mewah atau yang biasa itu needs of the wants? Ya, tergantung lagi dari ininya, masing-masing konsumen. Bagi ibu, itu needs of the wants? Kalau yang mewah itu... Yang sour yang disebut mewah itu bagi ibu itu needs of the wants? Kalau bagi saya wants, gitu. Itu wants. Kalau bagi ibu yang disebut needs itu? Needs-nya... Susah, ibu ya. Bed-nya bagus, seperti itu. Bed-nya bagus, oke. Baik, terima kasih. Bapak-bapak, ibu, 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 ibu Nova, ibu Rosmita, Pak Ruby. Kalau disederhanakan, bagi saya, apa yang dijelaskan oleh ibu Rosmita terakhir, bahwa ini adalah sesuatu keharusan. Keharusan, bahwa itu adalah sesuatu yang boleh ada, boleh tidak. Dan saya yakin ibu Nova, maupun Pak Ruby, maksudnya juga demikian. Dan saya juga menanyakan, apa itu akti luxury bagi ibu Nova dan Pak Ruby. Jadi, ini ada kaitannya soal. Luxury, bagi saya, itu adalah the freedom to be you. Kebebasan menjadi diri sendiri. Itu tidak selalu harus diasosiasikan dengan barang mewah. Ketika saya bisa, di hotel contohnya, ketika saya mendapatkan apa yang menjadi keharusan saya, Needs saya, saya bayar misalnya kamar suite. Itu, saya booking kamar suite, ya. Atau saya turunkan lagi. Saya booking kamar gelas. Saya tidak mau dikasih kamar standar atau superior karena saya bayar untuk gelas. Dan itu tuh needs saya. Apapun alasan saya memilih gelas. Itulah needs saya. Kalau pada kenyataan setelah saya check-in dan saya di-upgrade ke suite, itu adalah wons saya. Kalau saya dikasih, terima kasih. Saya dikel, ya mau bilang apa, wong saya bayarnya gelas. Ya sudah. Kalau wons, ya siapa yang tidak mau juga di-upgrade. Sama seperti kita naik pesawat. Kalau begini kelas ekonomi, dikasih kelas first class, siapa yang tidak mau. Tapi kan tidak semua orang bisa memilikinya. Nah itulah wons. Tapi kalau needs, ya pasti saya harus dapat kursi di pesawat. Nah saya sudah bayar. Meets, ya. Saya adalah kursi. Ya. Nggak mungkin saya duduk atau jongkok di pesawat kalau nggak dapat kursi. Nah jadi, itu nah. Ini hubungannya adalah sama package atau strategi kita. Kita mesti tahu apa yang sih diinginkan oleh customer kita. Menjadi diri dia sendiri. Karena contoh tadi itu, kamarnya, kamar semua kita standar, superior, jelas. Tapi bagaimana kita bisa memenuhi keinginan laksuri mereka itu, yang kata Pak Rudy tadi, sangat-sangat subjektif, sangat-sangat berbeda dari satu sama lainnya. Nah, preference kita bicara. Nah, disinilah kemampuan. Series matter thing di uji, coba kan, di uji. Bagaimana dia bisa mengetahui. Nah, revenue manager di sini berfungsi untuk itu. Mengahal bisa trending-trending atau preferences ini. Sehingga dia bisa menciptakan promosi-promosi yang lebih baik lagi. Nah, disinilah konotasinya kenapa saya menanyakan kepanjang itu. Benchmarkingnya adalah, atau telah kukurnya adalah, bahwa revenue management itu harus melakukan research. Terhadap kompetitornya, misalnya. Jarang sekali hotel itu melakukan research tentang cancellation policy daripada kompetitornya. Yang mereka research selalu adalah harga, harga, dan harga. Oh, harga saya lebih mahal. Oh, harga saya lebih murah, dan sebagainya. Oh, si A jualannya segini, si B jualannya segitu, saya harus begini, begitu. Itu harga yang selalu menjadikan patokan untuk research. Padahal, customer tidak semuanya menentukan pembelian atau memilih suatu harga dari harga. Yang penting bagi mereka adalah, mereka mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketika dia datang sebagai family, needs-nya adalah keluarganya, anak-anaknya. Tapi ketika dia datang sebagai pribadi atau sebagai businessman, needs-nya adalah klang jalan pekerjaannya. Jadi, satu orang bisa mempunyai needs yang berbeda-beda. Untuk itu, bagaimana kita bisa memenuhi satu orang ini dengan needs yang berbeda-beda? Dan itu ada semua di tempat kita. Jadi, klang perkaian inilah yang seharusnya dikolaborasikan. Data yang ada diambil oleh marketing dalam bentuk Google Analytics, diolah untuk memberikan suggestion dan revenue management atau e-commerce menciptakan yang namanya package-package atau special offer yang berhubungan dengan needs tadi atau data-data tadi. Dan itulah yang saya maksud antara kolaborasi, betapa pentingnya seorang e-commerce atau revenue berkolaborasi dengan digital marketing dalam konteks agar apapun yang diperiksa, yang diajukan atau yang diiterapkan nanti untuk menikmati. Yaitu, menciptakan atau membuat strategi. Siklus yang keempat adalah Sebenarnya sedang putus. Unstable. Oke. Mendengar saya lagi ya. Nah, yang keempat adalah Yaitu, menerapkannya. Dan yang kelima, monitor. Nah, di sini lah perlunya Siklus-siklus. Anda jangan sampai terputus. Baik, Bapak-Ibu, apakah ada pertanyaan sebelum kita melakukan test, post online test? Silahkan mengajukan pertanyaan, angkat tangan atau sekedar pertanyaan lewat chatbox. Satu, silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan... Hah? Tidak ada? Pak Aduh, silahkan. Oke, unmute, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Silahkan. Untuk segmentasi yang dibuat, itu berdasarkan wants atau need, Pak. Karena kan sama-sama misal ada meeting room, gitu kan. Kalau untuk meeting room, needs itu kan untuk berapa? Packs, misalnya. Tapi untuk wants-nya kan dari customer itu kan yang bentuknya seperti apa, dan sebagainya, gitu. Jadi untuk segmentasi lebih memenuhi needs atau wants. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Sekarang saya izinkan saya yang bertanya dulu, Pak. Saya balik pertanyaan, Pak Aduh. Ketika seorang investor owning company gitu ya, memutuskan untuk membuat hotel. Hotel dengan sekian kamar, dengan room tab seperti begini, ada meeting room-nya, ada spa-nya, ada restoran, pinggir jalannya, dan sebagainya. Dasarnya membuat fasilitas-fasilitas seperti itu apa? Saya akan melakukan aduk. Pak Aduh. Silahkan, Pak. Kalau dulu saya sempat dapat dapat materi gitu ya. Kenapa hotel membuat sesuatu, kadang di dunia marketing itu menemukan celah atau palung yang kadang tidak ada orang. Misal kayak tadi Pak Yone sempat bilang restoran khusus makanan pedas. Itu ditangkap jadi peluang. Semacam itu, Pak. Jadi kalau kalau hotel-hotel yang konvensional gitu ya, misal untuk bisnis ya, dia akan lebih karena segmennya ke bisnis, berarti semua yang berhubungan dengan bisnis, itu yang dibenuhi. Baik. Adanya hotel, maaf ini jangan ada renovasi, Pak. Ya, tolong di-mute lagi, Pak. Saya jadi yang biarkan surat belakang. Baik. Adanya hotel, adanya mall, berdirinya lapak-lapak, dan sebagainya. Kita perhatikan akhir-akhir ini, terutama di masa pandemi. Semata-mata mereka berpikir bahwa di samping berarti mereka ada mencari revenue. Tapi, mereka berpikir bahwa ada cerut pasar. Ada cerut pasar yang memungkinkan mereka untuk melakukan bisnis dan menyediakan kebutuhan tersebut. Menyediakan kebutuhan. ya, tapi lebih pada menyediakan keinginan mereka untuk menguaskan dahaga daripada calon-calon customer-nya yang berhubungan needs-nya. Saya pikir itu adalah needs-nya. Seperti yang 4 dicontohkan dari Payuanas tadi. Ada, kalau cuma kita maaf ya, menjual nasi kuning gitu. Apakah kita harus makan nasi kuning setiap pagi gitu? Atau nasi utuh gitu setiap pagi? Atau bunga rayam setiap pagi? Apakah itu? Kalau di dalam radius 30 meter tidak ada bunga rayam, mungkin itu menjadi needs. Tapi kalau setiap 100 meter ada bunga rayam, ya akan menjadi once. Nah, segmentasi juga begitu, Pak Agung. Segmentasi ini hanya akan segmentasi dibuat untuk memetakan seperti apa sih pasal-pasal kita. segmentasinya seperti apa, demografinya seperti apa. Dan di situ kita bisa menggelolongkan mereka dalam perbaksini. Tapi, yang berhubungan dengan needs dan wants tadi dalam segmentasi, itu setiap segmen punya needs dan wants-nya. Setiap segmen punya needs dan wants-nya. Nah, apakah meeting room termasuk di situ? Ya, tentu saja kita mempunyai orang juga meeting sekarang apalagi zaman sekarang bisa dengan Zoom, bisa dengan Google Meet, bisa dengan Payback dan lain-lainnya. Tidak perlu bertemu. Sehingga apakah sekarang meeting room menjadi percuma atau tidak diperlukan lagi? Pada dasar saja, ceruk pasal itu pasti akan selalu ada. Nah, soal yang sekarang adalah bagaimana kita men-set up package kita, misalnya yang namanya half-day package atau full-day meeting package, itu bisa memenuhi keinginan customer-customer kita yang sudah berubah ini. Contoh, banyak hari ini hotel yang fokus pada government meeting. Bagaimana sih government meeting itu? Apa sih yang menjadi needs daripada government meeting itu? Nah, itu masih belum berubah yang saya lihat, walaupun di sini sekarang ada mulai apa namanya, ya, prokes-prokes itu mulai diterapkan. Tapi dalam faktanya, ketika mereka misalnya makan siang, lansap, selam meeting pagi, dan selam meeting sorenya, hotel misalnya kalau itu prasmanan, diambilkan oleh hotel, ya, untuk perhatian pertama yang diambilkan, masa-masa ini nggak boleh ngambil sendiri-sendiri walaupun itu prasmanan. Tunjuk boleh, ini tak tambah boleh, tapi harus diambilkan, karena kita bicara tentang apa namanya, alat untuk mengambil makanannya itu. Nah, dengan maksud agak tidak banyak tangan itu campur di situ untuk menjaga prokes. tapi setelah 30 menit makan, itu rata-rata tugas hotel itu sudah hilang. Nah, mereka-mereka yang baru datang ngambil sholat, apa namanya, duhur gitu misalnya, itu baru datang terlambat makan dan ngambil-ngambil sendiri. Pertanyaan saya, apa bedanya dengan yang sebelumnya, gitu, yang diambilkan? Nah, disitulah tidak konsisten. Padahal, apakah itu needs daripada government untuk supaya tongnya itu atau chapitnya itu diambilkan atau bisa ngambil sendiri? Nah, hal yang kayak gini mesti akan menjadi perdebatan. Wedding, contoh lain. Dulu wedding selalu rame-rame pesertanya, diborong dengan piasan bunga-bunga yang indah, mewah, dan sebagainya. Karena sekarang wedding berkumpul tidak boleh. Needsnya bagaimana? Kalau ditanya, keluarga pengambil pengen se-ramai-ramainya, pengen se-mewa-mewa-mewainya, tapi aturan melarang mereka untuk berkumpul. Nah, sekarang needs-nya apa? Meeting room, padahal kita bicara sama-sama soal meeting room. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh hotel. Research-research seperti begini atau kerobosan-kerobosan trick-through yang bisa menciptakan segmen baru. Segment baru itu apa? Nah, ini yang bisa dipikirkan. Bagaimana supaya meeting room kita tetap berjual dengan mengikuti prokes-prokes yang ada? Di sini ada tantangan, ya Pak Agung. Kemudian saya bisa menjawab tantangan, ya Pak Agung. Baik, Bapak-Ibu, kita sudah melewati waktu sedikit. Selanjutnya adalah kita akan memasuki course session online pass. Seperti halnya pre-session, kita akan memberikan link, Pak Yohanes saya akan mengirimkan apa namanya, barcode serta link-nya pada lewat group WA dan tolong di langsung saja lewat handphone atau lewat komputernya juga bisa langsung dibuka. nanti ada waktu 20 menit untuk menjawab. Saya kira-kira Ibu bisa menjawab. Karena sebenarnya pertanyaan sama dengan pre-screen, sorry, pre-online test, pre-session online test. Jadi, kebangetan kalau masih juga nilainya sama dengan pre-session online test. Kalau pre-session online test, nilainya rendah, wajar, karena belum tahu. Sekarang setelah tiga hari harusnya nilainya lebih baik lagi. 20 menit saja mulai dari sekarang. Pak Yonis sudah disiapkan? Sudah dikirimkan. Baik, silahkan Bapak Ibu bekerja 20 menit dari sekarang. Bagi yang tes kompetensi akhirnya dibawa yang awal otomatis auto-delete sertifikat. Kata favorit auto-delete itu. Bukan saya, Pak Buyang ngomong ya, Pak Yonis. Tapi dia yang mengunolah sertifikat soalnya. Oke, selamat mengerjakan. Bapak Ibu sekalian, di chat Zoom dan grup WhatsApp barusan saya share file Excel untuk tugas akhir. Silahkan dinikmati. Nanti link untuk submit-nya untuk mengumpulkan akan kita share setelah ini. Tapi saya share Excel tugasnya dulu supaya bisa lihat. Oke. Yang gue dapat cepat, jangan sosok-sosokan. Pekerjaan gue sudah sakir. Bapak Ibu sekalian, waktu untuk possession online test sudah berakhir. Untuk itu, mohon untuk menghentikan pekerjaannya sekarang. Kita akan masuk dalam tahapan berikutnya yaitu yang namanya tugas akhir. Jadi, tolong perhatikan apa yang diminta. Tadi Ibu Ibu Iwana sudah mengirimkan lembar kerja. Ya, lembar kerja untuk diisi Excel spreadsheet-nya. Tolong diisi saja yang kolom-kolom yang berwarna biru. Ya, dan itu dikumpulkan melalui link yang Bapak Ibu lihat di sini atau barcode di sini. Itu berada di Google spreadsheet juga. Jadi, isi nama Bapak Ibu, nama registrasi, nama institusi, dan submit lembar kerja yang dikirim itu setelah diisi, submit itu lewat Google Formsit itu. Kami akan melihat hasil dari pekerjaan Bapak Ibu setelah terkirim. Bapak Ibu mempunyai waktu sampai 10 April atau 3 hari dari sekarang untuk mengejakan. Jadi, kami pikir itu lebih dari cukup. Setelah itu, kami akan melakukan review keseluruhan siapa-siapa yang sudah mengumpulkan tugas akhir, tes kompetensi awal, dan tes kompetensi akhir. Juga, kami lihat juga kehadiran dari Bapak Ibu selama 3 hari ini. Dan setelah itu, Pak Yohanes akan mengirimkan status update dari Bapak Ibu siapa yang berhak menerima sertifikat atau tidak. Dan kami akan memberikan pengumumannya melalui WhatsApp dan news dan update juga di website daripada Simolek atau di e-training. Jadi, tolong perhatikan nanti dalam waktu 3 hari ke depan. Walaupun sudah selesai, mohon jangan dulu left dari RUB, tapi sampai kita memberi apa namanya kode atau perintah untuk bisa keluar dari RUB. Sementara itu jangan keluar dulu dari RUB. Selesaikan dulu tugas-tugas yang diminta Ram, kalau memang sudah waktunya, dalam artian sudah menyelesaikan semua tugas yang diminta, Bapak Ibu akan nama Bapak Ibu akan muncul di e-training untuk sertifikatnya dan bisa di-download oleh Bapak Ibu sendiri. Kalau belum selesai, sertifikat tertunda dulu. Jadi, diselesaikan dulu dengan baik, semuanya tugas-terusan memberikan dan kami akan memberikan kalau memang sudah memang memenuhi sarap. Ya, itu tugas akhir. Tidak usah dilakukan sekarang, pekerjaan itu. Nanti bisa, karena ada waktu tiga hari. Selanjutnya adalah kami meminta Bapak Ibu untuk juga mengisi feedback form. Tolong juga di-klik ini dan tolong di-isi survei sejujurnya tanpa ada pesan sponsor. Bagaimana Bapak Ibu merasakan pengalaman pelatihan ini? Dalam banyak hal, banyak sekali pertanyaan di situ. Di situ ada skor 1 sampai 4. Mohon maaf karena bidang saya bukan pendidikan, saya tidak mengacu pada formula Likert, yang mana Likert itu mengatakan 4 adalah yang tertinggi, 1 adalah yang terendah atau sangat tidak puas. sementara di formulir itu 1 bagi kami adalah yang sangat puas, 4 yang sangat tidak tepas. Jadi tidak perlu ada perdebatan, oh menurut Likert seharusnya 4 yang paling puas atau sangat tepas. Bukan begitu, tapi dari kami 1 adalah sangat tidak puas, 4 adalah sangat tidak puas. Sekali lagi, 1 sangat puas, 4 adalah sangat tidak puas. Jadi, sengaja kami memilih 4, karena kalau kami memberikan 5, nanti di tengah-tengah ada netral, dan kebanyakan akan menjawab netral atau tidak ingin bilang puas, tidak ingin juga bilang tidak puas. Jadi, either Bapak-Ibu sangat tidak puas, tidak puas, puas, dan sangat puas. Jadi, betitulah urutannya. Jadi, 1 yang sangat puas, nomor 2 puas, nomor 3 tidak puas, nomor 4 sangat tidak puas. Jadi, silakan menjawab pertanyaan itu. Sekarang, kami tunggu jawabannya, kira-kira 10 menit paling lama, mohon maaf. Ya, 10 menit. Setelah itu, kami akan lanjut dengan upacara penutupan. Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, kita sudah memasuki tahap akhir, di mana alapak kami, Bapak-Ibu sudah menyelesaikan pengiriman survey, feedback, sesuai dengan yang Bapak-Ibu kasihkan selama latihan ini. izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dukungan daripada Bapak-Ibu selama pelatihan ini. Luar biasa. Mari kita di tepuk tangan bagi Bapak-Ibu sekalian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, baik dari segi materi, penyampaian cara bertutur kata dan bertindak tidak lain, tidak bukan hanya karena keterbatasan kami sebagai manusia. Kurang lebihnya kami percaya bahwa Bapak-Ibu mendapatkan sesuatu yang berguna, baik itu sebagai pribadi maupun sebagai guru maupun dosen dan akan disampaikan kepada anak didik kita, siswa, maupun mahasiswa dan kelak berguna bagi masa depan mereka. Amin. Kami mengetahui bahwa banyak sekali terjadinya kesenjangan atau gap di antara dunia industri dan dunia pendidikan. kami menyadari juga bahwa apa yang kami sampaikan mungkin masih belum terpikirkan atau belum ada di sekolah-sekolah atau di institusi Bapak-Ibu sekalian. Percayalah juga bahwa materi ini dibuat untuk mengupdate atau memberikan informasi yang terkini. apa yang dibutuhkan oleh dunia industri sehingga dunia pendidikan bisa mengantisipasinya. Sehingga ketika nanti kita mengirimkan lulusan-lulusan daripada sekolah kita anak-anak-diri kita siap untuk bekerja dan siap untuk mengabdikan siap untuk menerapkan ilmu-ilmu yang mereka dapat di selama sekolah. Untuk itu peran daripada Bapak-Ibu pengajar entah guru maupun dosen sangat-sangat kritikal sangat-sangat penting di sini untuk kemajuan masa depan daripada pendidikan kita dan masa depan daripada anak-anak kita. Untuk itu sekali lagi terima kasih yang patrika bagi Bapak-Ibu sekalian atas peransertanya dan mudah-mudahan kami juga akan menerima menerima masukan Bapak-Ibu melalui survei ini kami akan sampaikan nanti kepada pihak-pihak yang terkait cekium misalnya daripada mitra studi atau diri jendikti mengenai apapun kekurangan yang ada ya jadi serta kelebihannya juga akan kami sampaikan kepada biar-biar terkait tersebut mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bertemu kembali dalam bentuk event yang lain-lain atas izin Tuhan Yang Maha Esa dan semoga Bapak-Ibu selalu dalam karunia daripada Tuhan Yang Maha Esa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Om Santi 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 Om Salam Sejahtera bagi kita semua Salam dan Om Nambah Budaya Sekarang kita akan melanjutkan ke acara penutupan dan akan dibantu oleh Pak Yohanes sebagai moderator Pak Yohanes over to you Terima kasih teman-teman semuanya selanjutnya kita langsung ke sambutan kita mulai dengan sambutan dari perwakilan para peserta yang diwakilkan oleh Pak Rubi silakan Pak Rubi Terima kasih Pak Yohanes Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Salam Sejahtera buat kita semua yang pertama-tama Marilah kita mengucapkan disyukur kehatiran Allah SWT Tuhan Yang Maha yang pada kesempatan ini memberikan taufik hidayah dan rahmatnya sehingga kita bisa melakukan bergabung dalam training e-commerce yang disenggarakan oleh si Molek kemudian sebagai peserta ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang pertama pada yang terhormat Bapak Direktur si Molek Bapak Alfa Alfa Amir Rahman Master of Philosophy PhD kemudian sebagai principal advisor Gis Bapak Dr. Dadang Kurnia dan Pak Subkoordinator bidang Dudi SMK Bapak Sulis Tiamuki SMB selanjutnya selanjutnya saya dan teman-teman mungkin ya semua mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Agung Bapak Ginastra dan Pak Yohanes yang sudah meluangkan waktu tiga hari ini kita bergelut dengan materi e-commerce yang yang sebenarnya masih banyak yang belum belum apa namanya belum secara detail di di kupas karena memang waktunya jadi e-commerce ini memang sangat apa namanya sangat luas gitu ya tapi anyway sudah membukakan kacamata kita terhadap apa namanya kedalaman daripada digital marketing yang tentu saja akan memotivasi saya dan teman-teman semua untuk mengikuti perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi yang saat ini mau gak mau suka gak suka adalah merupakan satu keharusan gitu buat kita sebagai pendidik maupun guru gitu selanjutnya harapan harapan saya dan teman-teman juga bahwa pelatihan semacam ini mungkin perlu diselenggarakan lebih sering gitu ya nah untuk seperti yang disampaikan Pak Agi Nasra tadi untuk menutup apa namanya kesenjangan antara dunia industri dengan dunia praktek gitu ya antara praktisi dan akademisi nah maka pelatihan-pelatihan praktis semacam ini menurut saya sangat dibutuhkan dan menempati posisi strategis dalam rangka agar apa namanya jurang pemisah atau kesenjangan antara dunia praktek dengan dunia teori itu tidak semakin lebar karena Pak Ginastra sebagai trainer Pak Agung dan Pak Yonus itu adalah orang-orang praktisi nah sehingga apa namanya akan memberikan atau semacam apa ya pengayaan terhadap akademis atau teori yang sudah ada di kita sehingga kita lebih pede dalam menyampaikan pelajaran kepada mahasiswa maupun kepada siswa di SMK maupun di politeknik atau akademisi pariwisata yang ada saya pikir itu yang perlu saya sampaikan Pak Ginastra Pak Agung dan Pak Yohanes dan tim di Simulek lagi harapan kami adalah sering-sering mengadakan ini dan gratis gitu ya luar biasa gitu mungkin ke depan bisa ditingkatkan lagi topik-topik yang apa namanya yang lagi trend dan tentu saja pengalaman Pak Kinastra atau yang lain mengenai kesenjangan di dunia industri dengan dunia akademis itu dimana sudah terdeteksi sehingga ketika masalah sudah terdeteksi maka solusinya adalah diadakan pelatihan seperti saat ini yang sedang kita jalankan yaitu e-commerce training karena apa namanya terjadi kesenjangan antara apa yang dikuasai oleh akademisi dengan apa yang ada di industri salah satu kendala adalah jarang sekali praktisi sekaligus akademisi itu yang 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 agak karena vokasional itu lebih ke praktek sedangkan akademisinya prakteknya sedikit gitu ya sehingga perlu training-training semacam ini saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada semua narasumber dan tim simulek yang sedang mendengarakan acara ini terima kasih wabillahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Ruby kami langsung lanjut saja dengan sambutan berikut dari principal advisor GIZ atau yang mewakili Bapak Dr. Dadang Kurnia silakan Pak terima kasih banyak Pak Yohanes Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua Bapak-bapak Ibu-ibu para pengajar di SMK dan Politeknik Pariwisata yang saya hormati Pak Alpa Amirrahman dari Siamolek terus Pak Saryadi di sini Pak Saryadi sebagai koordinator bidang penyelasan Dudi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sebesar-besarnya kepada Bapak-bapak Ibu semua atas partisipasinya yang saya lihat cukup dinamik cukup aktif dan cukup banyak pertukaran pengetahuan dan pengalaman berhubungan dengan e-commerce yang sedang latihkan ini seperti kita tahu perkembangan di teknologi e-commerce ini sangat cepat sangat sulit untuk diikuti pada dunia pendidikan walaupun demikian bukan berarti kita harus ketinggalan ada strategi-strategi yang kita bisa jalankan untuk bisa setidaknya menyelaraskan diri dengan perkembangan dunia kerja supaya kita bisa menjadi supplier dari pendidikan kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja yang supplier yang baik begitu salah satunya adalah strategi itu adalah pelatihan-pelatihan seperti ini mungkin pelatihan seperti ini walaupun sifatnya cuma sebentar 3 hari saya harap bisa menjadi stimulus awal bagi Bapak-Bapak Ibu semua untuk senantiasa terus dan menerus mengembangkan diri berpacu dalam apa namanya menambah pengetahuan dan wawasan yang akhirnya itu akan menjadi senjata Bapak-Ibu semua untuk menempa para siswa dan para peserta didik di institusi pendidikan untuk mampu memenuhi ekspektasi dari dunia kerja kami dari program Innovation and Investment for Sustainable Development yang merupakan program dari GIZ maaf yang merupakan program dari Pemimpinan Jerman yang di yang di implementasikan oleh GIZ dan Bapak-Penas dalam hal ini sangat bangga bisa bekerja sama dengan Mitras Dudi dan SEMOLEC untuk penyelenggaraan acara ini besar harapan kami bahwa ini tidak akan berarti di sini kami berharap bahwa apa yang telah kami siapkan bersama-sama ini bisa terus dimanfaatkan direplikasi dan didiseminasi untuk pengembangan lebih lanjut terutama di lingkungan pendidikan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua semoga seperti tadi yang disertakan Pak Ruby kita masih berkesempatan untuk bisa mengadakan acara-acara seperti ini lebih lanjut mungkin kalau tidak ada proyek GIZ di sini ada SEMOLEC dan Mitras Dudi yang mungkin akan lebih berkompeten untuk mengembangkan pelatihan seperti ini lebih lanjut sekali lagi Pak-Bapak-Ibu semua kami ucapan banyak-banyak terima kasih atas atensi dan kerjasamanya dan atas partisipasinya yang sangat baik kemudian Pak dari Mitras Dudi kami ucapkan juga teman-teman di sana bahwa Pak terima kasih banyak untuk kerjasamanya Pak Alhamdulillah bisa terselenggara tiga bits dari pelatihan ini kemudian dari SEMOLEC tim dari SEMOLEC yang luar biasa telah memfasilitasi segalanya terutama yang berhubungan dengan channel untuk apa pelaksanaan pelatihan ini yang persiapannya cukup panjang dulu banyak sekali diskusi dengan Bapak-Ibu semua terima kasih banyak Pak Alfa Amirahman dengan tim di SEMOLEC terakhir dari pihak GIZ saya ucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada tim trainer tim pelatih Pak untuk kesediaannya untuk senantiasa berdedikasi tinggi buat kegiatan kami Pak Yohanes juga yang luar biasa dan Pak Agung terima kasih atas apa namanya kontribusinya yang luar biasa demikian mungkin yang bisa saya sampaikan akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih banyak Pak Dadang lanjut langsung kita sambung dengan sambutan dari Direktur SEMOLEC Bapak R. Alfa Amirahman M. Phil PhD silahkan Pak baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh salam sejahtera selamat sore untuk kita semua yang saya hormati tadi sudah ada kestimoni ya dari salah satu peserta Bapak Rudi Aris dan juga tadi kita sudah mendengar sambutan dari Pak Dadang Kurnia Principal Advisor GIZ Bapak Ibu peserta hadirin sekalian saya ucapkan selamat atas terselenggaranya pelatihan ini kami dari SEMOLEC komitmen untuk selalu mendampingi selalu membantu tidak hanya pada kesempatan ini tapi juga pada kesempatan-kesempatan berikutnya untuk ikut memastikan bahwa Bapak Ibu Guru SMK maupun dosen-dosen di Politeknik ini bisa terus mengembangkan profesionalisme dan kompetensinya terutama di era digital pada saat ini dan secara lebih khususnya lagi mengenai e-commerce dan dampaknya pada industri protelan Bapak Ibu kami dari SEMOLEC mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk ikut mendampingi Bapak Ibu kami juga mohon maaf jika selama penyelenggaraan ini mungkin ada kekhilafan yang tidak membawa kenyamanan tapi kami semua berharap the result hasil daripada outputnya daripada pelatihan ini betul-betul bisa berguna membawa kemaslahatan buat Bapak Ibu Guru Bapak Ibu Dosen serta didik dan masyarakat yang lebih luas lagi demikian yang bisa saya sampaikan sekali lagi saya ucapkan selamat atas terselenggaranya ini dan kita insya Allah akan bertemu di lain waktu terima kasih selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Alfa berikut adalah sambutan dari koordinator bidang kemitraan dan pengelarasan Dudi dengan SMK sekaligus menutup perhatian Bapak Saryadi STMBA silakan Pak oke terima kasih Pak Yones yang saya hormati Direktur Direktur SEAMOLEK Bapak Alfa Amir Rahman yang saya hormati GI Principal Advisor Pak Dadang yang saya hormati dan muliakan para instruktur Pak Ginasre kemudian Pak Yohanes dan Pak Agung Bapak Ibu dari SEAMOLEK yang mendukung kegiatan pelatihan ini kemudian yang saya hormati dan muliakan Bapak Ibu Guru SMK Bapak Ibu dosen dari Pendidikan Diki Vokasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore salam sejahtera untuk kita semua salam Vokasi kuat menguatkan Indonesia Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan doa dan pengharapan terbaik bagi Bapak Ibu semuanya semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas yang berikutnya kami menyampaikan salam takzim dari Direktur Kemitraan dan Penyalarasan Dunia Usaha Dunia Industri teruntuk Bapak Alfa Amir Rahman Pak Dadang Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Dosen peserta kegiatan pelatihan e-commerce bidang pariwisata mohon maaf beliau tidak bisa hadir secara daring pada kesempatan sore hari ini karena ada agenda bersamaan yang tidak bisa ditinggalkan Bapak Ibu sekalian perkenankan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih apresiasi kami tujukan kepada Bapak Ibu Guru atau Bapak Ibu dosen yang secara tekun dan inisiatif secara mandiri mengikuti kegiatan ini tentunya ini adalah satu bentuk semangat semangat Bapak Ibu sekalian sebagai pendidik melengkapi kompetensi-kompetensi Bapak Ibu sekalian yang nanti akan ditransfer kepada peserta didik tentunya Bapak Ibu sekalian dengan ilmu yang diperoleh dalam kegiatan ini selama tiga hari mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak hanya berhenti selesai pelatihan namun lebih utama adalah Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan ilmu yang telah diperoleh selama pelatihan ini kepada peserta didik Bapak Ibu sekalian saya ibaratkan Bapak Ibu sekalian kalau guru ini dianggap sebagai prajurit maka prajurit ini ketika Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti pelatihan ini maka ada bekal tambahan bekal tambahannya dalam bentuk apa dalam bentuk senjata baru senjata baru yang di situ konteksnya sangat sesuai dengan era atau kondisi dimana medan perang yang akan Bapak Ibu tujuh saat ini nah dengan ilmu yang sudah disampaikan oleh tim yang disupport dari CIJ saya yakin Bapak Ibu sekalian nanti akan mampu untuk menyampaikan kepada para siswa dengan tujuan akhir tentunya para siswa ini memiliki kompetensi yang mereka akan lebih siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada di dunia kerja terima kasih kami aturkan kepada Pak Alfa dan seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi kegiatan pelatihan ini terima kasih atas kolaborasi yang sangat baik terjalin antara Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dengan SEAMOLEK tidak hanya program ini namun program-program yang lain Pak Alfa terima kasih atas dukungan SEAMOLEK untuk bersama-sama kita mengembangkan memajukan pendidikan vokasi yang kita cintai terima kasih dan apresiasi kami aturkan juga kepada GIZ yang pada kesempatan sore hari ini diwakili oleh Pak Dadang terima kasih atas dukungan dan inisiasi gitu ya inisiasi untuk bisa berbagi praktik baik begitu ya jadi pelatihan ini kan merupakan tindak lanjut praktek baik yang sudah dilakukan GIZ melalui projek ISET begitu ya mudah-mudahan kolaborasi antara GIZ dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa berlanjut dan dikembangkan kami di Direkturat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri tentunya sangat terbuka begitu ya sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dengan seluruh dunia usaha dunia industri ataupun lembaga yang memiliki komitmen untuk memajukan sumber daya manusia pendidikan sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan vokasi selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyelesaikan pelatihan ini mudah-mudahan ilmu yang telah Bapak Ibu peroleh ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tentunya membawa manfaat bagi anak-anak bangsa kami tunggu tangan dingin dari Bapak Ibu guru sekalian untuk membekali peserta didik kita membekali murid-murid kita untuk mereka bisa memasuki dunia kerja atau masa depan dengan lebih optimis demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak dan dengan seizin dari Bapak Ibu sekalian seizin dari Pak Alfa dan seizin dari Pak Dadang maka kegiatan pelatihan e-commerce bidang pariwisata untuk guru-guru SMK dan dosen pendidikan tinggi vokasi secara resmi kami nyatakan ditutup terima kasih kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Saryadi sekarang kita foto bersama semuanya kamera tolong dinyalakan yang Bapak-Bapak dimatikan aja tidak fafal kameranya oke sebentar kita tunggu komando ya oke sudah siap baik siap semuanya wih ganteng ganteng cantik cantik semua maskernya maskernya apa tindahin oke 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 terakhir 1 2 3 itu yang di belakang Bu Sri Enda ikut-ikutan aja Bu ibu ikut latihan gitu Bu oke terima kasih semuanya teman-teman terima kasih Pak Alfa Pak Dadang Pak Saryadi Pak Ruby terima kasih untuk sambutannya terima kasih semuanya kami mohon maaf karena kami cuma bisa menyampaikan materi cuma sampai segitu aja tapi kami open untuk kalau ada yang mau berdiskusi kalau ada yang mau bertanya silahkan karena kami tahu ini juga tidak mudah untuk diturunkan langsung begitu saja tapi kami siap untuk selalu membantu oke dengan demikian berakhir sudah silahkan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekali lagi tugas-tugasnya tolong disiapkan nanti saya akan share checklist secara keseluruhan mana saja yang kurang mana yang sudah siap nanti bisa dilihat di sana tolong cek nomor registrasi masing-masing ya begitu saja terima kasih banyak semuanya dee dee selamat menikmati